9 Star Hegemon Body Arts Season 179 Bab 1781, Darah Valet Mamot Dia menghentikannya. Teriakan kaget terdengar, Long Chen akhirnya berhasil menghentikan tombak tulang surgawi. Lingkungan dipenuhi dengan para ahli yang berbondong-bondong. Murid aliansi surga bela diri telah berkumpul. Mengfei dan Xin Li hadir, dipenuhi amarah saat melihat mayat Komandan Pertama dan Komandan Kedua. Meskipun Diruyun telah meninggal dan di Xin telah terbunuh, kebencian mereka tidak pudar. Komandan Pertama dan Komandan Kedua tidak akan pernah kembali. Qingqing tidak lagi menangis. Dia benar-benar fokus pada Long Chen, dan tangannya mengepal. Dia gugup dan takut Long Chen akan mati. Long Chen telah terlempar ke belakang sejauh ini, dan sepertinya dia dirugikan. Long Chen, bagaimana kekuatan tombak milikku ini? Xiang Yunfei tidak memanfaatkannya. Sebagai gantinya, dia hanya dengan dingin menatap Long Chen. Apakah Anda menggunakan kata-kata untuk membatasi kepala aliansi dan Grand Elder sehingga Anda dapat mempermalukan saya? Saya tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal, tetapi tindakan sulit Anda yang tidak berubah ini membuat saya bosan, jadi persiapkan diri Anda. Aku tidak akan membiarkanmu terus berpose. Petik 2 Cincin surgawi di belakang Long Chen tiba-tiba berhenti. Dunia menjadi sunyi senyap. Bintang Fengfu Ledakan Aliot Star Ledakan Bintang Nasib Hidup Ledakan Bintang Istana Pencerahan Ledakan Bintang Gerbang Surgawi Ledakan Gemuruh terdengar dengan suara ledakan terakhir. Lima bintang berputar di mata Long Chen, dan bintang lima titik menyala di dalam cincin surgawi. Aura Long Chen melonjak dengan setiap bintang. Rasanya seperti dunia lain telah terbuka. Ketika kelima bintang diaktifkan, cincin surgawi benar-benar menyusut. Tapi setelah menyusut, dunia serasa diperbudak. Energi diambil secara paksa dan dituangkan ke dalam tubuh Long Chen. Cincin surgawi tidak lagi hanya mampu melawan dan memberikan tekanan. Sekarang, itu secara paksa mengambil energi dunia untuk Long Chen. Karena dunia menolaknya, dia tidak dapat mengisi kembali energinya saat bertarung melawan Celestials dan Empirins. Dia terpaksa mengandalkan energi dalam empat lautan Qi dan 108 ribu bintang untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Namun, setelah kembali dari dunia pencakar langit, pemahamannya tentang seni tubuh Hegemon bintang sembilan telah diperdalam. Teknik ini begitu mendominasi sehingga menekan bahkan Heavenly Tao. The Heavenly Tao menolak untuk bekerja dengannya. Dia tidak peduli, energi Anda adalah energi saya. Seharusnya tidak ada keberatan. Dunia bergemuruh saat Heavenly Tao melawannya, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya untuk mengambil energi mereka. Istirahat! Long Chen tiba-tiba mengeluarkan raungan mengamuk. Dia menebas Evil Moon dengan ganas, meledakan Heavenly Bound Spear. Setelah mengirimnya pergi, Long Chen menebas Evil Moon dengan cepat lagi, melepaskan aliran cahaya hitam yang sepertinya akan menghancurkan dunia. Tidak baik, ekspresi Xiang Yunfei tiba-tiba berubah. 107 tombak tulang surgawi di belakangnya lenyap, bergabung bersama dengan tombak tulang surgawi yang baru saja dikirim Long Chen terbang. Ledakan! 108 tombak tulang surgawi baru saja berkumpul ketika pedang Long Chen mendarat. Ledakan apokaliptik mengguncang daratan. Dunia menjadi gelap, dan orang-orang merasa seperti jalinan ruang angkasa telah dihancurkan. Energi ini secara praktis setara dengan hukum. Anak-anak muda sekarang ini benar-benar menakutkan. Tetua wanita yang sebelumnya mencoba untuk memuluskan semuanya sambil menghela nafas. Meskipun dia adalah seorang ahli nether passage, dia harus mengakui bahwa energi ini dapat mengancamnya. Meskipun mereka telah terkejut sebelumnya ketika Long Chen berhasil melawan ibu di Xin, mereka tidak terlalu terkejut. Mereka semua memiliki penglihatan yang tajam dan melihat bahwa itu adalah hasil dari pedang di tangan Long Chen, bukan karena dia sendiri begitu kuat. Namun, sekarang lima bintang Long Chen telah diaktifkan, mereka akhirnya mengerti bahwa Long Chen bahkan belum bertarung habis-habisan melawan ibu di Xin. Ketika mereka menyadarinya, mereka mendesah secara emosional. Seorang murid transformasi jiwa sebenarnya menahan saat melawan ahli nether passage. Anak-anak muda hari-hari ini benar-benar tidak bisa dimengerti. 108 tombak tulang dikirim terbang. Bahkan jika digabungkan, mereka tidak dapat memblokir serangan Long Chen, mengejutkan para penonton. Lagi pula, tombak tulang pertama itu sendiri sudah cukup untuk mengirim Long Chen terbang, dan sepertinya dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokirnya. Apakah ini berarti kekuatan Long Chen sekarang meningkat seratus kali lipat? Sial, tombak tulangnya memiliki energi garis keturunan dan kekuatan spiritual yang mendukungnya. Seperti yang diharapkan, mereka berbeda dari replika terakhir kali. Mereka tidak putus, kutub evil moon. Tombak tulang surgawi ini memiliki garis keturunan dan rune spiritual yang membentuk pertahanan yang membuatnya jadi evil moon tidak bisa melukai tubuh asli mereka. Dengan kata lain, bahkan evil moon tidak bisa bersaing dengan siapa yang lebih keras. Jika bukan karena rune itu, evil moon yakin itu akan mampu menghancurkan tombak tulang itu. Di sisi lain, siang Yunfei sangat terkejut. Serangan Long Chen telah menyebabkan retakan samar muncul di salah satu tombak tulang surgawi. Itu adalah salah satu yang telah dikirim Long Chen terbang sebelumnya, dan jika dia tidak menggabungkan seratus delapan tombak tulang, tombak tulang itu akan berada dalam bahaya hancur. Seratus delapan tombak tulang surgawi ini adalah set yang sempurna. Jika satu saja rusak, keseluruhan kekuatan mereka akan turun tajam, karena mereka semua saling mendukung melalui formasi yang cermat. Selain itu, kehilangan satu berarti ada banyak gerakan kuat yang tidak dapat dilepaskan siang Yunfei. Memikirkan hal itu, siang Yunfei tidak lagi berani sembarangan. Dia menyilangkan tangan di dadanya, dan tanda darah muncul di dahinya. Seratus delapan tombak tulang surgawi juga memiliki tanda darah muncul pada mereka seolah-olah mereka telah mendapatkan kekuatan hidup. Bocah ini sangat licik. Sepertinya dia melihat kekuatanku, jadi dia telah memperkuat kekuatan pertahanan tombak tulang. Menghancurkan salah satu dari mereka akan menjadi sangat sulit sekarang. Menggunakan sedikit trik tidak akan berhasil lagi. Anda harus bersaing dengan kekuatan nyata, kata Evil Moon. Tidak apa-apa, tombak tulang surgawi ini adalah harta karun. Memalukan jika melanggarnya. Saya awalnya berencana mengambilnya untuk diri saya sendiri. Petik 2. Petik 2 titik. Petik 2. Bas. Setelah menjelaskan keinginannya yang kuat untuk 108 tombak tulang surgawi ini, Long Chen berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah Siang Yunfei. Dia mulai melepaskan badai serangan gila dengan Evil Moon. Siang Yunfei mulai bertarung sambil memegang salah satu tombak tulang surgawi. Adapun tombak tulang lainnya, mereka menembus udara berulang kali di Long Chen. Tombak tulang surgawi seperti 108 ahli menyerangnya pada saat yang sama. Namun, sosok Long Chen seperti kilat, dan pedangnya liar. Dia melepaskan serangan gila. Setiap kali pedangnya bentrok dengan tombak tulang, itu menyebabkan dunia berguncang. Itu adalah kekuatan yang mengejutkan para ahli ini. Pertempuran telah mencapai titik di mana tidak mungkin untuk melihat sosok mereka di langit. Mereka hanya bisa melihat gambar pedang dan gambar tombak berkedip di udara menyebabkan ledakan dahsyat. Mengerikan sekali, siapa yang bisa bertahan sedetik di bawah serangan mengamuk seperti itu. Seru seorang Empyrean. Meskipun dia adalah seorang Empyrean dan juga di puncak transformasi jiwa, level pertempuran ini telah melampaui imajinasinya. Dia bahkan tidak akan bisa menerima satupun dari serangan ini. Perbedaannya terlalu besar. Apakah, apakah mereka manusia? Semua ahli tercengang. Kecepatan semacam ini, kekuatan semacam ini, itu bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang ahli transformasi jiwa. Rahang ahli Lifestar jatuh. Jika keduanya melawan mereka, maka itu bukan pertempuran. Itu tidak akan menjadi pertarungan lintas alam tetapi satu tembakan melintasi alam. Ledakan. Cahaya surgawi memenuhi langit. Tombak tulang surgawi dikirim terbang satu per satu. Siang Yunfei sendiri juga dipukul mundur. Apa? Teriakan kaget terdengar. Apakah Siang Yunfei telah dikalahkan? Namun, ekspresi Siang Yunfei masih tenang. Dia tiba-tiba melepaskan tombak tulang di tangannya. Tanda Valet muncul di tangannya. Rune itu memancarkan udara kuno, dan ketika mereka muncul, kekuatan garis keturunan Siang Yunfei mulai melonjak. Darah roh Valet. Teriakan kaget terdengar. Rune ungu itu terkondensasi dari darah roh. Rumor mengatakan bahwa garis keturunan Siang Yunfei telah menunjukkan kemunduran leluhur. Tapi untuk benar-benar memiliki darah ungu raksasa, apakah itu berbeda dari garis keturunan Suanbis? Petik 2. Bukan itu saja. Garis keturunan ras barbarian mamut sangat ganas dan mendominasi, tetapi kurang dalam kelembutan, sehingga mereka tidak dapat mengeluarkan potensi penuh mereka. Bahkan tubuh fisik mereka sendiri tidak mampu menahan kekuatan mereka. Namun, Siang Yunfei memiliki garis keturunan manusia juga, memberinya keterampilan dalam seni magis dan menutupi kelemahan itu. Kekuatannya mungkin akan lebih besar dari nenek moyangnya. Petik 2. Saat semua orang mendiskusikan ini, tombak tulang surgawi di langit bergabung menjadi satu. Longchen, hari ini aku akan membiarkanmu mengalami kekuatanku yang sebenarnya. Teriak Siang Yunfei, niat bertempurnya melonjak. Bab 1782, Darah Naga Vs. Darah Valet. 108 tombak tulang surgawi bergabung menjadi satu tombak tulang ungu. Tombak tulang ungu baru saja muncul ketika kekuatan besar menyebabkan ruang berputar di sekitarnya. Tidak mungkin orang melihatnya dengan jelas. Itu memiliki udara liar, seperti monster kuno yang haus untuk melahap semua darah dunia. Cahaya ungu samar juga muncul di sekitar manifestasi Siang Yunfei, khususnya gambar raksasa di dalamnya. Ada juga dua tanda ungu di matanya yang membuatnya tampak aneh dan jahat. Apa kamu pikir karena kamu bisa membunuh tiruanku, kamu memiliki kekuatan untuk menantangku. Izinkan saya memberi tahu Anda betapa salahnya Anda. Klon orang lain memiliki 80 persen kekuatan tubuh asli mereka, tetapi karena garis keturunan saya, klon saya hanya memiliki 50 persen kekuatan saya. Karena mempermalukan saya dan membunuh klon saya, saya akan membiarkan Anda mengalami kekuatan sejati dari ras mamot. Petik 2 Tombak ungu Siang Yunfei tiba-tiba menebas udara. Ujungnya memancarkan benang ungu. Itu adalah seutas benang cahaya, samar seperti sutra. Tapi benang itu membelah dunia menjadi dua. Suara retakan muncul dari ruang yang dilewatinya. Tanpa menyadari apa yang terjadi, orang-orang tiba-tiba melihat retakan muncul di tanah di samping Longchen. Itu berlanjut jauh ke kejauhan di luar cakrawala. Bumi dibelah. Semua orang tersentak. Serangan Siang Yunfei terlalu cepat dan tiba-tiba bahkan mereka menyadarinya. Pada saat mereka menyadarinya, semuanya sudah berakhir. Garis besar telah muncul di tanah tanpa mereka sadari. Jika serangan ini menyerang mereka, mereka akan dipotong menjadi dua. Namun, ekspresi Longchen tidak bergerak-gerak. Dia memandang Siang Yunfei dengan tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kecepatan yang mengerikan, tapi juga kemampuan deduktif yang menakutkan. Petik 2. Melihat bahwa Longchen sama sekali tidak terpengaruh, orang-orang bertanya-tanya apakah dia bahkan di dalam manusia. Serangan Siang Yunfei benar-benar menakutkan, dan meskipun dia telah memberikan peringatan lisan, itu pada dasarnya tidak berguna. Dia sudah menyerang saat itu. Sekarang serangan itu telah selesai, para ahli ini dapat mengingat kembali jalurnya di udara. Itu hanya sesaat, tetapi mereka telah melihatnya. Mereka tahu bahwa keberadaan di tingkat Siang Yunfei tidak mungkin terlewatkan. Namun, mereka tidak ingat melihat Longchen bergerak. Dengan kata lain, dia harus dengan cekatan menghindari serangan ini tanpa mereka sadari. Kedua gerakan mereka begitu cepat sehingga penonton tidak bisa melacaknya. Itu hanya serangan sederhana dan menghindar, namun itu mewujudkan kekuatan dan pengalaman bertempur mereka. Ini yang disebut kekuatanmu. Ini sangat lambat. Hanya orang mati yang tidak bisa menghindarinya. Apakah kamu yakin ini kamu serius? Tanya Longchen dengan ringan. Ekspresi para ahli yang hadir bergerak-gerak. Mereka bukanlah orang mati, tapi mereka benar-benar tidak akan bisa menghindari serangan itu. Yang kau tahu bagaimana melakukannya adalah menyerang. Lihat aku memotong kepalamu. Petik 2 Meskipun dia tahu Longchen melakukannya dengan sengaja, Siang Yunfei masih marah, terutama dengan wajah tanpa ekspresi Longchen. Itu adalah ejekan tanpa kata-kata. Cahaya tombak tulang umu itu meningkat, dan manifestasi Siang Yunfei bergetar. Rasanya seperti dunia tiba-tiba menjadi lebih berat. Tanah tenggelam inci demi inci, dan ekspresi semua orang berubah saat mereka merasa seperti ada batu besar yang menghancurkan mereka. Seolah-olah tubuh mereka akan meledak. Serangan pertempuran surgawi mamut. Tombak tulang ungu Siang Yunfei terayun membentuk busur misterius. Pada saat yang sama, tanda dewa muncul dalam manifestasinya dan bergabung dengan tombak tulang. Dunia semakin berat dan berat, dan orang-orang merasa seperti darah mereka akan meledak keluar dari diri mereka. Ini adalah tekanan darah roh. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan semata, tapi juga kekuatan garis keturunannya pof. Satu orang berteriak, dan sebagai akibat dari gangguan, dia batuk seteguk darah karena tekanan ini. Ketika cahaya umu Siang Yunfei melonjak, Longchen menjadi tertutup sisik naga hijau, dan kekuatan blutkinya sendiri melonjak ke langit. Dia menebas pedangnya dengan tebasan liar ke tombak tulang. Ketika dua senjata surgawi ini bentrok, itu seperti panci yang mendidih, tetapi pot itu adalah dunia. Gelombang besar bumi meledak ke segala arah. Lari. Murid yang lebih lemah adalah yang pertama melarikan diri. Hanya gelombang pertama bumi yang membuat mereka merasakan bahaya yang mematikan. Namun, mereka tidak khawatir. Ku Jianying mengangkat tangannya, memanggil domainnya untuk melindungi kota Clearwind. Meski begitu, gelombang bumi meraung melalui domain Ku Jianying seperti gelombang Magical Beast. Itu adalah pemandangan yang luar biasa namun menakutkan. King Ching pucat. Dia bersembunyi di belakang Ye Ling Shan, Xin Li, dan Meng Fei. Tanpa mereka, dia tidak akan berani menonton pertempuran seperti itu pada jarak ini. Namun, bahkan Ye Ling Shan tercengang. Sebelum ini, kesannya terhadap Long Chen adalah bahwa dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda sekarang setelah dia berada dalam pertempuran. Dia praktis tidak mengenalinya. Ganas, mendominasi, tanpa ampun, tanpa rasa takut. Kekuatan yang ditunjukkan Long Chen dan Xiang Yun Fei membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Mereka begitu kuat sehingga dia merasa sulit untuk membentuk keinginan bahkan untuk bersaing dengan mereka. Ye Ling Shan adalah seorang pembudidaya independen. Prestasinya saat ini adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri. Oleh karena itu, dia adalah seorang ahli sejati. Dia telah menderita dan bekerja keras. Alasan dia tidak ingin bergabung dengan Sekte adalah karena dia tidak menyukai bagaimana Sekte hanya peduli pada kepentingan pribadi mereka sendiri. Ketika dia lemah, Sekte itu terlalu malas untuk meliriknya. Sekarang dia menonjol, mereka memberinya senyuman cerah seolah itu tidak pernah terjadi. Jadi dia tidak ingin bergabung dengan Sekte. Dia sendirian, dan dia memiliki kekuatan untuk menyendiri. Namun, harga dirinya padahal seperti itu sekarang menyusut. Pada awalnya, dia tidak terlalu peduli dengan kekuatan Long Chen. Bagaimanapun, dia adalah tempat pertama di peringkat pembantaian iblis. Memiliki kekuatan seperti itu adalah hal biasa. Bahkan ketika dia melawan ibu di Sin, dia tidak terlalu tergerak karena dia mampu melakukan hal yang sama. Namun, ketika dia mengungkapkan lebih banyak kekuatannya, dia menyadari bahwa apa yang dia lihat hanyalah puncak gunung es. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak es yang tersembunyi di bawah permukaan. Kekosongan terus meledak. Melalui domain Ku Jianying, orang dapat melihat bahwa medan perang telah runtuh. Ada bola cahaya raksasa di tengahnya, yang diisi dengan sinar ungu dan hijau yang mengamuk. Tidak hanya kekuatan mereka sama, tapi bahkan kekuatan darah roh mereka sama. Pertarungan ini cukup luar biasa. Petik 2 Tepat pada saat ini, tiga sosok kuno muncul di langit. Mereka adalah tiga tetua agung lainnya dari aliansi surga Beladiri. Mengapa kalian bertiga juga keluar? Yan nantian tersenyum. Menonton dalam gelap tidak memuaskan seperti menonton secara langsung. Anak ini Longchen tidak buruk. Anggurnya enak? Puji salah satu tetua agung. Ku Jianying tidak bisa berkata-kata. Apakah para tetua agung ini sudah tidur terlalu lama? Kata-kata mereka benar-benar kacau tanpa urutan yang tepat. Apakah kalian bertiga akhirnya berhenti bertarung? Tanya Yan nantian. Ya, sudah berakhir. Ah, maaf. Aku lupa kamu belum selesai minum. Salah satu tetua agung menepuk kepalanya. Selama kalian bertiga mengeluarkannya dari sistemmu. Perlakukan saja seperti saya menunjukkan rasa hormat untuk senior saya. Yan nantian tersenyum pahit. Dia hanya minum dua cangkir anggur yang dibawakan Longchen. Yan nantian melihat ke medan perang. Longchen masih terkunci dengan Xiang Yunfei, sementara Evil Moon dan tombak tulang surgawi ungu terikat dalam kompetisi. Tanah di bawah mereka perlahan-lahan tenggelam karena tidak bisa menahan kekuatan mereka. Di belakang Xiang Yunfei ada cahaya ungu, sedangkan di belakang Longchen ada lampu hijau. Kedua lampu ini terjalin di udara, terus-menerus berbenturan. Garis keturunan Ras Mammoth berada di peringkat teratas di Swanbeast. Mereka liar dan mengamuk tetapi kurang mendapat dukungan, jadi mereka tidak dapat mempertahankan kekuatan puncak mereka lebih dari sesaat. Setelah bergabung dengan garis keturunan umat manusia dan menutupi kekurangan itu, garis keturunan Xiang Yunfei mungkin bahkan setingkat lebih tinggi dari Ras Mammoth. Namun, Blutki Longchen juga aneh. Fluktuasinya sangat lemah, tetapi kemauan di dalamnya sangat kuat. Bahkan darah esensi naga sejati seharusnya tidak memiliki kemauan yang begitu kuat. Sepertinya mereka tidak berada di level yang sama. Tanya seorang penatua agung. Darah Kilongchen pasti darah esensi naga sejati. Namun, itu dari level terendah di antara naga sejati, naga hijau. Darah esensi naga hijau belum matang, dan kekuatannya terbatas. Menurut alasan, itu seharusnya tidak bisa bersaing dengan darah roh Ras Mammoth yang telah dimurnikan dan ditempa ribuan kali. Tetapi legenda mengatakan bahwa kekuatan darah esensi naga sejati bergantung pada pencapaian pemiliknya, jadi tidak semua darah esensi naga sejati adalah sama. Hei hei, Suanbis pasti berpikir bahwa darah esensi naga sejati Longchen hanya dari naga sejati biasa dan tidak dapat mengancam mereka, atau mereka akan lama menyerangnya dengan kekuatan penuh mereka, kata Ian Nantian sambil tersenyum. Mungkin Suanbis telah salah menilai Longchen. Sekarang, darah esensi naga sejati adalah harta yang menakjubkan bagi Suanbis, tetapi tentu saja itu tidak penting sampai-sampai mereka bersedia berperang dengan aliansi surga bela diri. Namun, jika mereka sudah tahu sebelumnya bahwa darah esensi naga sejati Longchen berasal dari sosok yang begitu mengejutkan, maka akan sulit untuk mengatakannya. Tiba-tiba, suara ledakan lain datang dari medan perang. Rune Siang Yunfei menyala, dan sebuah pintu muncul di atas dahinya, membuka dan mengungkapkan sosok ungu yang terbang ke Longchen. Bab 1783, Roh Yuan datang. Itu Yuan Spiritnya. Teriakan kaget terdengar. Keduanya telah bertarung secara merata tanpa kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan, jadi Siang Yunfei mengeluarkan Yuan Spiritnya. Yuan Spirit seorang kultifator sangat penting. Itu tidak akan dibawa keluar untuk bertarung dengan mudah. Jika Roh Yuan terluka, tubuh mungkin akan layu dan mati. Selain itu, ada banyak senjata dan racun khusus yang ditargetkan ke Yuan Spirit. Jika dipukul, mereka pasti akan mati. Bahkan tidak akan ada kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Namun, Siang Yunfei telah mengeluarkan Yuan Spiritnya terlalu ringan sekarang. Itu membuat semua orang tercengang. Apakah mereka benar-benar pada saat itu? Yuan Spirit Siang Yunfei keluar dan tumbuh sampai sama persis dengan tubuh aslinya, kecuali ungu. Ini menghancurkan Tinju di Longchen. Tepat sebelum Tinjunya bisa menyerang Longchen, sebuah tangan keluar dari dahil Longchen dan memblokirnya. Kamu ingin bertarung dengan Yuan Spirit? Baiklah, ayo pergi. Petik 2 Siang Yunfei dipaksa mundur dengan tangan yang keluar dari kepala Longchen. Roh Yuan Longchen juga terbang, menghancurkan kepalan tangan di Siang Yunfei. Dua tubuh sejati mereka terus berbenturan dengan senjata surgawi mereka, tetapi sekarang dua Yuan Spirit mereka juga muncul, terbang di atas mereka dan memulai pertempuran mengamuk. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Rahang orang-orang jatuh. Bagaimana mereka berdua bisa membagi perhatian mereka untuk bertarung begitu intens dengan tubuh mereka yang sebenarnya dan Yuan Spirit? Seberapa kuat Yuan Spirit mereka? Ketika sebagian besar ahli menggunakan Yuan Spirit mereka untuk bertarung, mereka paling berisiko membiarkannya keluar untuk satu serangan dan kemudian mundur. Itu digunakan untuk serangan diam-diam dan membuat orang lengah. Jika mereka berhasil membunuh target mereka, maka bagus. Jika tidak, maka mereka akan segera menarik Yuan Spirit mereka kembali. Hanya Yuan Spirit milik mereka yang berada di level Empyrean yang dapat meninggalkan tubuh untuk bertarung, tetapi bahkan untuk mayoritas mutlak Empyrean, Yuan Spirit mereka hanya akan digunakan untuk membantu serangan mereka. Tidak ada yang berani langsung memanggil Yuan Spirit mereka untuk bertarung demi mereka. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana mereka bisa membuat Yuan Spirit mereka begitu kental? Mereka bahkan tidak terlihat seperti Yuan Spirit. Berapa banyak rune primordial yang mereka kental? Seru seorang Empyrean. Dia merasa seperti sudah gila. Mengapa ada perbedaan besar antara dua Empyrean? Empyrean senormal memiliki Yuan Spirit setinggi satu kaki. Lebih besar, dan itu tidak akan cukup kokoh. Adapun yang lain, Yuan Spirit mereka bahkan lebih lemah. Namun, Long Chen dan Xiang Yunfei memiliki Yuan Spirit yang hampir identik dengan tubuh asli mereka. Jika bukan karena cahaya hijau dan ungu yang datang dari mereka, penonton tidak akan bisa membedakannya. Tubuh asli Long Chen dan Xiang Yunfei terus bertarung habis-habisan di tanah, menyebabkan tanah terus berubah bentuk. Memisahkan perhatian mereka agar Roh Yuan bertarung untuk mereka sama sekali tidak memengaruhi kekuatan tubuh mereka yang sebenarnya. Di langit, ada Long Chen dan Xiang Yunfei berulang kali bentrok dengan tangan kosong. Karena mereka begitu cepat, semua orang melihat bayangan pukulan dan tendangan mereka. Para ahli yang menonton tercengang. Monster macam apa kedua orang ini? Pukulan dari Yuan Spirit mereka bisa menghancurkan langit. Tendangan bisa menghancurkan bumi. Setiap pertukaran mereka menyebabkan dunia bergetar. Rasanya seperti genderang surgawi berdetak dengan keras, menggetarkan hati mereka. Terlalu menakutkan. Petik 2. Mereka monster. Petik 2. Mata orang-orang beralih dari langit ke tanah dan ke belakang. Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka harus menonton pertarungan antara Yuan Spirit atau tubuh asli mereka. Jika salah satu tubuh asli mereka dikalahkan, tubuh fisik mereka akan hancur. Jika Roh Yuan mereka dikalahkan, jiwa mereka akan menghilang. Bagaimanapun, mereka pasti akan mati. Namun, orang hanya bisa melacak satu pertarungan, jadi mata mereka bergerak begitu banyak sehingga mereka tidak bisa melacak. Mereka tidak berani menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menonton. Serangan itu begitu kuat sehingga serangan balasannya mungkin saja merenggut nyawa mereka. Saat semua orang terpesona dan bingung dengan pertarungan ini, bahkan orang-orang yang lebih lemah yang merasakan sakit yang menusuk hanya dengan menonton menolak untuk pergi. Mereka menderita dengan getir karena mereka mungkin tidak akan pernah melihat pertarungan seperti itu dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Long Chen, kekuatan tubuh fisikmu tidaklah buruk. Anda benar-benar bisa melawan saya. Tapi tidak mungkin Yuan Spirit Anda adalah tandingan saya. Karena Anda sekarat hari ini, saya akan membiarkan Anda mengerti. Apakah Anda tahu berapa banyak rune primordial yang saya kental ketika saya melangkah ke transformasi jiwa? Petik 2 Siang Yunfei mulai berteriak saat dia bertarung. Dia jelas yakin dengan Yuan Spirit-nya. Memang benar bahwa Yuan Spirit-nya sangat kuat. Long Chen mengabaikannya. Dia terus bertarung, tidak menguntungkan atau menguntungkan. Siang Yunfei terlalu kuat untuk menjadi ceroboh. Haha, kamu bahkan tidak punya keberanian untuk berbicara. Apakah Anda takut putus asa? Baiklah, akan saya beritahu agar Anda bisa memahami perbedaan di antara kita. Saya menyingkat total. Petik 2 Ledakan Cahaya ungu Siang Yunfei melonjak seperti tsunami liar saat kekuatan Yuan Spirit-nya mencapai puncaknya. Petik 2 370 juta rune primordial. Sekarang, apakah kamu tahu perbedaan di antara kita? Petik 2 Siang Yunfei berteriak seiring dengan gelombang kekuatan Yuan Spirit-nya. Cahaya ungu membumbung tinggi ke langit. Suaranya bergema di langit dan bumi, dan setiap orang ternganga. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak rune primordial? Petik 2 Aku hanya punya 1700. Saya juga hanya punya 1300. Itu gila. Semua empirean yang hadir merasa seperti mereka baru saja diberi pukulan fatal. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Perbedaan ini sudah pasti cukup menyebabkan keputus asaan. Bahkan yang nantian dan yang lainnya tidak bisa membantu mengangguk. Memiliki 370 juta rune primordial benar-benar jarang terlihat di dunia ini. Tidak heran dia begitu percaya diri. Siang Yunfei tidak lagi menahan diri setelah mengungkapkan berapa banyak rune primordial yang dia miliki. Dia menjadi matahari ungu menyala yang membutakan orang lain, dan sebuah tinju menghantam tanpa ampun ke arah Longchen di udara. Dia berencana menang dengan satu pukulan ini. 370 juta. Mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Petik 2 Longchen tertawa dan sisik hijau tiba-tiba menutupi tubuhnya. Dia benar-benar menggunakan armor pertempuran naga hijau dengan yuan spiritnya. Bang! Cahaya ungu meledak. Itu seperti laut ungu yang meledak di udara. Astaga, kekuatan spiritual Siang Yunfei sangat luar biasa. Dia sebenarnya bisa menyebabkan fenomena seperti itu. Petik 2 Tidak, lengan Siang Yunfei telah patah. Seorang Empirean dengan rune di matanya tiba-tiba berteriak. Jelas, dia menggunakan seni magis yang memungkinkannya melihat pertempuran lebih jelas daripada yang lain. Astaga, itu benar. Lengan Siang Yunfei telah lenyap. Petik 2 Saat ini, Empirean lainnya juga berhasil melihat kebenaran. Namun, Sinar Valet masih membutakan yang lainnya. Orang yang lebih lemah dari Empirins tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Ledakan. Suara ledakan lainnya dan gelombang cahaya ungu meletus. Siang Yunfei meraum marah. Tiba-tiba, cahaya ungu yang memenuhi langit menghilang, dan Yuan Spirit Siang Yunfei melarikan diri kembali ke tubuh aslinya, kedua lengannya hilang. Selain itu, sekarang menjadi lebih redup dari sebelumnya. Itu tidak lagi terlihat sekuat sebelumnya. Yuan Spirit Longchen tiba-tiba mengejarnya, menghancurkan tinju lain. 370 juta rune primordial hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Apakah kamu yakin tidak membual sedikit? Petik 2 Cibiran Longchen segera menarik perhatian banyak orang. Mungkinkah Siang Yunfei benar-benar membual dan tidak memiliki banyak rune primordial? Dia hanya mengatakan ini untuk menakut-nakuti dan mengguncang Longchen. Ledakan. Lengan Yuan Spirit Siang Yunfei menyesal, dan dia menyilangkannya di depan dirinya untuk memblokir tinju Longchen. Akibatnya, lengan barunya meledak juga, berubah menjadi kabut ungu. Siang Yunfei seharusnya tidak berbohong. Yuan Spiritnya yang kuat dapat pulih dengan cepat, jadi sepertinya itu pada level itu, atau hanya satu dari serangan Longchen yang akan menghancurkannya, salah seorang ahli menyimpulkan. Jika dia tidak berbohong, apakah Longchen berbohong? Dia berbohong tentang berapa banyak rune primordial yang dia miliki. Petik 2 Kapan Longchen pernah mengatakan berapa banyak rune primordial yang dia miliki? Saya tidak ingat hal seperti itu. Petik 2 Semua orang tiba-tiba mengerti. Longchen benar-benar belum menjawab dengan jumlah rune primordial yang dimilikinya. Lalu apakah kau berkata, Longchen memiliki rune yang lebih primordial daripada Siang Yunfei? Astaga, bunuh saja aku. Saya merasa seperti menjadi gila. Salah satu empirin meninju dirinya sendiri. Semangat Yuan yang terkondensasi dari 370 juta rune primordial sebenarnya dipukuli menjadi tikus yang melarikan diri oleh Longchen. Lalu berapa banyak rune primordial yang dimiliki Longchen? Bahkan di Long dan istrinya, serta tetuan eter passage lainnya, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hanya ada satu kemungkinan untuk roh Yuan Longchen untuk dapat menghancurkan Yuan spirit Siang Yunfei dengan mudah. Dia harus memiliki setidaknya dua kali lipat jumlah rune primordial sebagai Siang Yunfei, atau hal semacam itu tidak mungkin. Pertempuran Yuan spirit berbeda dari pertarungan lainnya. Jika kedua Yuan spirit relatif sama, maka menang akan membutuhkan teknik dan pengalaman bertempur. Namun, jika perbedaan antara Yuan spirit terlalu besar, maka yang lebih lemah tidak akan dapat menimbulkan ancaman fatal bagi yang lebih kuat. Alasan Longchen tidak menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal adalah karena dia telah menguji kekuatan Siang Yunfei. Akibatnya, Siang Yunfei berpikir bahwa ini semua adalah kekuatan yang dimiliki Longchen dan habis-habisan. Risiko yang diperhitungkan ini akhirnya menjadi boomerang yang luar biasa. Longchen mengalahkan Yuan spirit Siang Yunfei hanya dalam tiga serangan. Di antara ras kuno, murid tidak mungkin memiliki Yuan spirit yang begitu kuat. Yuan spirit Siang Yunfei adalah hasil mutasi. Yuan spirit yang menakutkan tidak pernah muncul dalam sejarah ras kuno. Sebenarnya, kartu truf Siang Yunfei ini telah dirahasiakan sampai-sampai dunia luar tidak mengetahuinya. Dia telah berencana menggunakan kartu truf ini untuk membunuh Longchen dan membuktikan kepada dunia bahwa Yuan spirit ras kuno juga kuat dan bahkan lebih kuat dari Yuan spirit ras manusia. Sayangnya, dia terpaksa melarikan diri dengan menyedihkan, dan Yuan spiritnya diambang kehancuran. Siang Yunfei membentuk segel tangan, dan roh Yuan-nya berubah menjadi seberkas cahaya yang kembali ke tubuh aslinya. Longchen mendengus dan juga mengingat Yuan spiritnya. Gelombang energi liar meletus dari Evel Moon. Ledakan! Siang Yunfei, yang telah dicocokkan dengan Longchen, tiba-tiba terpesona, batuk darah. Bab 1784, Paragon Arta Terduga Ledakan! Siang Yunfei terpesona. Karena pertempuran mereka, tanah di sekitar mereka telah tenggelam, dan mereka berada dalam lubang yang sangat besar. Oleh karena itu, Siang Yunfei jatuh ke tanah dan kemudian muncul kembali ke permukaan. Siang Yunfei baru saja muncul di atas tanah lagi ketika petir menyambar di sekitar Longchen. Dia sepertinya berteleportasi, muncul tepat di mana Siang Yunfei terbang menuju. Dia menebas pedangnya. Siang Yunfei buru-buru memblokir dengan tombak tulang violetnya, dan akibatnya, dia menabrak tanah sekali lagi. Tanahnya seperti danau tenang yang terkena meteorit. Gelombang besar bumi menyebar. Setelah mengirim Siang Yunfei ke tanah, Longchen mengikuti, menyelam seperti elang ke arah kelinci. Tanah menggembung dan meledak berulang kali. Retakan menyebar jauh saat mereka mulai bertarung di bawah tanah. Mengerikan sekali, ini praktis pertempuran apokaliptik. Petik 2 Longchen benar-benar layak untuk nama Raja Iblis dari tanah timur. Siapa yang bisa memblokir dia? Petik 2 Tidak heran dia disebut orang gila timur. Jika saya memiliki kekuatan semacam ini, saya juga bisa menjadi gila. Petik 2 Orang hanya bisa mendiskusikan apa yang sedang terjadi berdasarkan retakan dan tonjolan yang muncul di tanah. Dengan para ahli Neter Passage melindungi mereka, mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Mereka menyaksikan pertempuran dengan antisipasi. Ini adalah momen gemilang, sekaligus gosip terbaik untuk dibicarakan di masa depan. Meskipun mereka tidak bisa melihat mereka berdua, mereka bisa merasakan kekuatan mereka yang menakutkan. Mereka terus-menerus merusak tanah. Kekuatan Longchen ini telah melebihi ekspektasiku. Anak-anak muda hari ini benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka dengan baik, kata salah satu tetua agung dengan senyum tipis. Kekuatan Rohyuan Longchen adalah sesuatu yang bahkan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, salah menilai dia seperti ini adalah kejutan yang menyenangkan. Bagaimanapun, dia masih menjadi murid aliansi surga bela diri. Ku Jianying secara alami adalah yang paling bersemangat. Dia selalu memandang Longchen sebagai anaknya sendiri. Meskipun alasan utama untuk ini pada awalnya adalah hubungannya dengan lelaki tua itu, kemudian dia benar-benar mulai menyukai anak yang berani dan perhatian ini. Adapun mengapa dia harus terus-menerus menempatkannya di tempatnya, itu karena nyali terlalu besar, dan dia harus sebelum dia bunuh diri. Dia harus mengalahkan anak ini, tetapi tentu saja, ketika saatnya untuk hadiah tiba, dia akan memikirkannya terlebih dahulu. Tiba-tiba, tanah meledak. Sosok Longchen dan Xiang Yunfei muncul di langit lagi. Xiang Yunfei berlumuran darah. Dia tampak seperti dalam keadaan yang menyedihkan, tetapi tidak ada kepanikan di matanya. Adapun Longchen, dia juga memiliki beberapa noda darah padanya. Tidak diketahui apakah darah ini miliknya atau darah Xiang Yunfei. Longchen tenang. Efil Moon bersandar di bahunya sekali lagi saat dia melihat Xiang Yunfei. Dia tampak tak terduga. Keduanya tiba-tiba berhenti berkelahi. Namun, para penonton tercengang menemukan bahwa bahkan setelah pertempuran yang begitu intens, aura mereka tidak turun sama sekali. Keduanya jelas masih dalam kondisi puncaknya setelah semua itu. Monster, Monster Absolute, petik 2. Yang disebut surgawi jenius yang hadir telah benar-benar kehilangan dasar harga diri mereka. Di depan Longchen dan Xiang Yunfei, siapa yang berani menyebut dirinya jenius? Bahkan Ye Lingshan, yang baru saja menaiki Venerate Platform, benar-benar yakin akan inferioritasnya. Kata-kata Longchen sebelumnya tentang Venerate Platform dan bagaimana dia menolak untuk memanjatnya membuatnya berpikir bahwa dia khawatir kehilangan muka. Baru sekarang dia menemukan betapa menggelikan tebakan ini. Dengan kekuatan Longchen, Venerate Platform yang rusak itu benar-benar tidak dapat membujuknya. Pakar sejati meremehkan pamer diri. Ketika dia membandingkan dirinya dengan Longchen, dia menemukan bahwa pemikiran dan tindakannya tampak tidak dewasa. Longchen adalah seorang ahli sejati, seseorang yang meremehkan membuat pertunjukan untuk membuktikan diri. Tingginya adalah sesuatu yang hanya bisa dia lihat. Fakta membuktikan bahwa mencoba menjadi seorang badas tanpa kekuatan yang sesuai membuatmu menjadi bodoh. Jika Anda tidak meminjam kekuatan dari Nenek Moyang Anda sekarang, tidak akan ada lagi siang Yunfei di dunia ini, kata Longchen acuh tak acuh. Huff, kekuatan leluhurku adalah kekuatanku. Jika Anda tidak memiliki kekuatan itu, itu hanya karena Nenek Moyang Anda adalah sampah, ejek siang Yunfei. Dia sedikit marah dan sedikit terhina. Dia mengira bahwa Yuan Spirit yang tak tertandingi akan dapat membuatnya menang dalam sekali jalan. Karena kekalahan Yuan Spiritnya, Longchen berhasil mendapatkan keuntungan darinya. Dalam pertarungan bawah tanah mereka, siang Yunfei juga telah dipaksa untuk menggunakan sedikit kekuatan terlarang untuk pulih dari kerugiannya. Memikirkan kata-katanya sebelumnya, terutama ketika dia membual tentang bagaimana dia memiliki 370 juta rune primordial, siang Yunfei merasa seperti dia benar-benar menamparkan dirinya sendiri dengan keras kali ini. Itu benar, selama itu kekuatan yang bisa kamu gunakan, itu kekuatanmu. Saya tidak mengejek Anda karena meminjam kekuasaan. Aku hanya mengejekmu karena mencoba menjadi badas, kata Longchen acuh tak acuh. Siang Yunfei sangat sombong, dan itulah tipe orang yang Longchen suka menamparkan wajahnya. Setelah mendengar siang Yunfei berulang kali mengatakan bahwa dia akan membunuhnya, Longchen secara alami marah. Dia merasa segar melihat ekspresi siang Yunfei saat ini. Longchen, kuakui kau sangat kuat. Bahkan kekuatan Yuan Spirit Anda melebihi harapan saya. Namun, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan saya karena itu, saya hanya dapat mengatakan bahwa Anda terlalu naif. Kekuatan ras kuno bukanlah sesuatu yang bisa Anda pahami. Petik 2 Siang Yunfei membentuk segel tangan, dan manifestasinya dengan cepat menyebar, menutupi seluruh ruang ini. Seluruh medan perang terinfeksi oleh cahaya violetnya. Ini adalah Para ahli tercengang dengan langkah ini. Bagaimana mungkin suatu teknik untuk menutupi seluruh medan perang dengan manifestasi. Mereka belum pernah melihat kemampuan surgawi atau seni magis yang menutupi area seperti itu dan dengan kekuatan seperti itu. Cahaya ungu ini juga menutupi mereka. Semua jenius ini, apakah mereka Celestials atau Empirins, tiba-tiba menemukan bahwa mereka tidak bisa lagi merasakan Heavenly Tao. Energi dao surgawi mereka langsung dilucuti. Sepertinya mereka telah lumpuh. Kekuatan macam apa ini? Mengapa itu mampu melucuti energi dao surgawi kita? Untuk Celestials dan Empirins yang mengandalkan energi dao surgawi, sensasi mendadak ini membuat mereka ketakutan dan gelisah. Hahaha! Siang Yunfei tertawa saat cahaya ungu yang datang darinya semakin kuat. Apakah tidak ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang jenis energi tertentu yang berada pada tingkat yang sama dengan energi dao surgawi? Apakah? Apakah dia berbicara tentang seni paragon? Teriak seorang ahli tua dengan kaget. Seni paragon? Bukankah hal-hal itu yang hanya bisa digunakan oleh ahli Netter Passage? Apa dia tidak khawatir tubuhnya akan meledak karena kekuatannya? Petik 2. Hanya sebagian kecil ahli tua di sini yang pernah mendengar tentang seni paragon. Itu karena hampir semua orang di sini hanya memenuhi syarat untuk mempelajari seni magis dan keterampilan bertempur. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyentuh seni paragon. Semua seni magis mengandalkan penggunaan energi dunia untuk mengaktifkan, yang merupakan kekuatan Heavenly Tao. Mereka diaktifkan dalam lingkup Heavenly Tao. Dengan kata lain, seni magis membutuhkan persetujuan dari Heavenly Tao untuk diaktifkan. Namun, seni paragon berbeda karena mereka begitu kuat sehingga berada pada level yang sama dengan Heavenly Tao. Mereka tidak perlu menjadi bagian dari Tao Surgawi. Beberapa seni magis bentrok dengan energi Tao Surgawi dan kekuatan mereka dapat terpengaruh olehnya. Ini akan membutuhkan pembersihan area energi Tao Surgawi Anda sehingga Anda dapat mengaktifkan seni magis. Namun sekarang, semua energi Tao Surgawi telah dipaksa pergi. Bahkan Empirins tidak bisa merasakan Tao Surgawi lagi, yang mengakibatkan kepanikan. Ekspresi Ku Jianying akhirnya berubah. Di antara semua orang yang hadir, hanya Ahlineter Pasej yang benar-benar mengerti betapa menakutkannya seni paragon. Meskipun Siang Yunfei hanya berada di ranah transformasi jiwa dan tidak mungkin melepaskan kekuatan penuh dari seni paragon, kekuatannya masih akan membuatnya tak tertandingi di ranah yang sama. Sekarang dia tahu mengapa Siang Yunfei begitu percaya diri untuk menantang Long Chen dalam pertandingan hidup dan mati. Dia tahu bahwa Long Chen tidak memiliki seni teladan. Seni paragon akan meninggalkan aura tertentu di sekitar penggunanya, aura yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang juga memiliki seni paragon. Ini membentuk jenis resonansi tertentu, jadi Siang Yunfei dengan jelas merasakan bahwa Long Chen tidak memiliki aura seperti itu. Grandun Cle Master, Ku Jianying menoleh keian nantian. Dibandingkan dengan seni paragon, seni magis apapun yang bisa digunakan Long Chen akan menjadi sampah. Long Chen pasti akan mati. Apa yang membuatmu panik? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Long Chen masih tenang? Dia pasti masih memiliki kartu truth tersisa. Tapi Siang Yunfei ini sungguh luar biasa. Kekuatannya bahkan lebih besar dari yang kami harapkan. Long Chen mungkin bisa menggambar dengannya, tapi aku ragu dia bisa mengalahkannya. Hasil dari pertempuran ini telah ditentukan sejak awal. Sayang sekali Long Chen tidak memiliki seni teladan, atau mungkin ada sedikit harapan, yang nantian mendesah. Tiba-tiba, retakan muncul di dunia ungu Siang Yunfei. Semburan udara sunyi mengalir keluar dari celah-celah itu. Dunia menjadi hening. Bab 1785, Binatang Roh Primordial Mamot Cahaya ungu memenuhi dunia, dan sepertinya energi dunia lain telah menggantikan energi dunia ini. Suara retakan terdengar seperti dunia akan hancur. Ini adalah fenomena yang mengerikan. Paragon Art, hanya apa itu? Bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Hanya aura ini yang membuatku mustahil untuk bergerak. King Ching pucat, suaranya gemetar saat dia menangis. King Ching, Xin Li, Meng Fei, dan murid-murid lain dari aliansi surga bela diri menatap fenomena ini dengan kaget. Kekuatan seperti ini membuat mereka putus asa. Mereka bahkan tidak bisa membentuk keinginan untuk melawan. Seni Paragon telah melampaui keberadaan yang dikenal sebagai seni magis. Mereka adalah seni yang tak tertandingi, mampu mematahkan 10.000 seni magis, sehingga disebut seni Paragon. Biasanya, hanya Ahlineter Pasej yang dapat menggunakannya karena energi hidup dan mati mereka juga merupakan jenis energi lain di luar energi dao surgawi. Mereka dapat melepaskan domain hidup dan mati serta seni teladan mereka dalam domain tersebut. Namun, Siang Yunfei telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuat domainnya sendiri yang mampu menampung seni Paragon. Dia, benar-benar menakutkan, kata Ye Lingshan. Sebagai pembudidaya independen, Ye Lingshan telah mempelajari berbagai macam hal. Dia tidak punya guru, jadi dia sendiri harus merabar-rabar dalam kegelapan. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman yang dangkal tentang seni Paragon. Lalu apakah saudara magang senior Longchen akan dikalahkan? Tanya King Ching sambil mengepalkan tangan Ye Lingshan dengan erat. Dia hampir tampak berdoa kepada Ye Lingshan untuk kemenangan Longchen. Di matanya, Ye Lingshan juga seorang ahli yang tak tertandingi. Selama dia mengatakan bahwa Longchen akan menang, dia pasti akan menang. Namun, Ye Lingshan tidak menjawab. Dia tidak punya cara untuk menjawab. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memberikan jawaban yang diinginkan King Ching. Di depan seni Paragon, seni magis apapun tidak berguna. Jika Longchen ingin mengalahkan seni Paragon ini, dia harus menggunakan seni Paragon-nya sendiri. Ye Lingshan penasaran. Dia melihat bahwa Longchen tidak bergerak sama sekali saat siang Yunfei menggunakan seni teladannya. Dia tidak bergerak untuk menghentikan siang Yunfei. Seni Paragon memang menakutkan, tetapi kebutuhan energinya bahkan lebih besar daripada seni magis, dan butuh waktu lama untuk mengaktifkannya. Jika Longchen menyerang dengan kekuatan penuh, setidaknya akan ada kemungkinan dia bisa mengganggu siang Yunfei. Namun, dia hanya menonton dengan tenang dengan pedang di bahunya. Hanya tekanan ketika siang Yunfei mengaktifkan seni teladannya sudah cukup untuk membuat para ahli yang hadir merasa seperti jiwa mereka akan diremas keluar dari tubuh mereka. Longchen, apakah kamu sudah menyerah? Apakah Anda ingin mengemis untuk hidup Anda? Saya ingin melihat Anda berjuang di ranjang kematian Anda. Suara siang Yunfei bergema di seluruh domainnya. Suaranya seperti dekrit dewa. Maaf, saya mungkin harus mengecewakan Anda. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kamu berkultivasi sepuluh ribu tahun lagi, kamu tidak akan bisa membuatku berjuang di ranjang kematianku, kata Longchen acuh-ta'acuh. Suaranya yang tenang seperti dia tidak peduli sama sekali tentang apa yang terjadi di hadapannya. Orang-orang itu tercengang. Mungkinkah Longchen juga memiliki seni teladan? Kalau tidak, mengapa dia begitu percaya diri? Bodoh-bodoh. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa seni paragon disebut seni paragon dan jenis kekuatan apa yang diwakilinya. Segel tangan siang Yunfei tiba-tiba berubah. Pilar ungu memadat dari utara, timur, selatan, barat, dan juga dari atas, bawah, kiri, dan kanan siang Yunfei. Entah pilar cahaya ungu berpotongan di siang Yunfei dan bergabung menjadi satu. Cahaya di sekitar siang Yunfei tiba-tiba melonjak ke langit, begitu terang sehingga orang harus berpaling. Tombak tulang surgawi ungu menusuk ke dalam kehampaan, menyebabkan ledakan yang kuat. Sebuah lubang besar benar-benar muncul di kehampaan. Reaksi berantai mulai mengikuti lubang itu. Sisa kekosongan mulai meledak. Keluarlah, binatang roh primordial mamut. Siang Yunfei berteriak. Sosok falet mulai terbang keluar dari kehampaan dan di Longchen. Masing-masing dari mereka adalah barbarian mamut seukuran gunung. Mereka meraung dengan marah saat mereka menyerang. Astaga, apa ini? Masing-masing barbarian mamut ini memiliki aura yang mengejutkan. Yang terpenting, mereka terlihat seperti hidup. Cahaya ungu bertahan di sekitar mereka, membuat mereka terlihat seperti setan dari mimpi buruk. Ini adalah seni teladan ras barbarian mamut. Mereka benar-benar berhasil melestarikannya, dan dengan mempersembahkannya kepada roh leluhur mereka, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Langkah ini sangat kuat. Bahkan seorang ahli Neterpasage akan memiliki tangan mereka terikat jika mereka tidak menggunakan seni paragon untuk melawannya, kata salah satu tetua agung. Dia mengenali seni teladan ini. Namun, seni paragonnya tidak diaktifkan sepenuhnya oleh dirinya sendiri. Mayoritasnya didukung oleh kekuatan leluhurnya, atau tidak mungkin dia bisa mengaktifkannya. Selain itu, kerusakan pada Yuan spiritnya sekarang menyebabkan langkah ini menjadi lebih lemah dari yang seharusnya, kata Yan Nantian. Meski begitu, seni paragon adalah seni paragon. Tidak ada seni magis yang bisa menghalanginya. Di bawah alam Neterpasage, tidak ada yang bisa menerimanya. Mari kita lihat apa yang Long Chen lakukan. Grand Elder lainnya tersenyum tipis. Dalam menghadapi banjir mamut barbar umu ini, tatapan Long Chen menjadi tajam. Dia merasakan kekuatan mereka. Split the heavens 5. Ledakan. Evil Moon menebas salah satu dari mereka. Barbarian mamut itu hancur berkeping-keping, dan itu berubah menjadi cahaya ungu yang menghilang. Namun, ekspresi Long Chen menjadi lebih suram. Meskipun dia telah membunuh satu, kekuatan di balik serangannya telah sepenuhnya dibatalkan olehnya. Dia tidak bisa menghancurkan lebih dari satu dengan serangan ini. Percuma saja, binatang roh primordial mamut yang aku panggil berasal dari dunia lain. Mereka diringkas dari hukum dunia yang berbeda, hukum yang sama sekali berbeda dari benua surga bela diri. Mereka berada di bawah kendali dunia aurora saya, dan bahkan jika mereka mati, mereka akan kembali ke sana dan disatukan kembali menjadi binatang roh primordial mamut yang baru. Dengan kata lain, saya memiliki jumlah mereka yang tak terbatas. Tunggu saja kematianmu dalam keputus asaan. Petik 2 Siang Yunfei tertawa sambil memegang tombak tulang langit umu miliknya. Fahlet Ki terus mengalir di sekelilingnya dan bergabung ke kepalanya. Seni teladan ini tidak hanya digunakan olehnya untuk bertarung, tetapi juga dengan cepat memberi makan Yuan spiritnya. Long Chen berulang kali menebas Evil Moon. Dia menebang mamut primordial spirit bis satu per satu. Namun, itu seperti yang dikatakan Siang Yunfei. Mereka tidak ada habisnya, masing-masing sangat kuat. Pada skala individu, masing-masing tidak lebih lemah dari Siang Yunfei sendiri. Setelah membunuh ratusan dari mereka, Long Chen merasa lengannya mulai lelah. Serangan balik dari berbagai bursa mulai bertambah. Setiap kali dia membunuh satu, ada semacam kekuatan peledakan diri yang membuat kepalanya sakit. Gelombang tak berujung mamut primordial spirit bis dengan ganas menyerang Long Chen. Mereka menenggelamkan dia di tengah-tengah mereka. Tidak baik, Long Chen akan segera dikalahkan. Teriakan terdengar, kebanyakan ahli yang hadir adalah manusia. Pertarungan Long Chen dengan Siang Yunfei adalah kompetisi antara seorang jenius surgawi dari ras manusia dan satu dari ras kuno. Oleh karena itu, mayoritas dari mereka berharap Long Chen menang. Namun, tenggelam oleh begitu banyak binatang roh primordial mamut, Long Chen tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Hati mereka hancur. Hahaha, jadi ketenangannya hanyalah akting. Saya benar-benar berpikir bahwa dia memiliki suatu kemampuan, ejek seorang ahli ras kuno. Dilong dan istrinya juga senang dengan ini, terutama istrinya. Dia sangat membenci Long Chen. Melihat dia dalam bahaya kehilangan nyawanya, dia tiba-tiba berteriak, Siang Yunfei, kuharap kau tidak segera membunuhnya. Perlahan siksa dia sampai mati. Membuatnya meminta kematian. Petik 2. Suara ibu di sini membuat semua orang merinding. Saat ini, orang yang paling membenci Long Chen adalah dia. Maaf, cita-cita agung ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa anda raih seumur hidup. Tiba-tiba, suara sebening kristal terdengar. Apa? Teriakan kaget terdengar. Suara itu adalah suara Long Chen, dan masih tenang. Ketenangan itu membuat mereka berkonsentrasi sekali lagi di tengah medan perang. Ledakan berturut-turut tiba-tiba meletus. Binatang roh primordial mamut yang telah berkumpul di sana dikirim terbang. Cincin dewa lima warna menampakkan dirinya. Itu berputar dengan cepat, dan cahaya umudunia ini dipaksa terpisah. Pada saat yang sama, kemauan yang menakutkan muncul. Itu seperti dewa pertempuran yang tertidur telah terbangun. Cincin surgawi Long Chen berputar lebih cepat dan lebih cepat, dan menakutkan itu juga akan tumbuh. Seolah-olah ada gigi tajam di cincin surgawi, dan itu memotong dunia siang Yunfei ini. Itu akan mengguncang para ahli. Sepertinya mereka melihat kelahiran kembali dewa perang, membuat mereka memiliki keinginan untuk bersucut. Cahaya lima warna mengelilingi ruang di sekitar Long Chen. Binatang roh primordial mamut semuanya dipaksa kembali oleh cahaya ini, dan tidak dapat melukainya. Seni paragon hanya ini. Apakah Anda pikir ini cukup untuk mengalahkan saya? Itu terlalu lemah. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya menghancurkan sampah Anda ini tanpa seni paragon. Petik 2. Ledakan. Sebuah keinginan yang Long Chen telah tekan jauh di dalam jiwanya untuk waktu yang lama langsung meletus. Bab 1786, cincin surgawi menundukkan semua tau. Sebuah kemauan yang kuat melonjak dari Long Chen. Cincin surgawinya melepaskan 10 ribu pedang surgawi yang menyebar ke seluruh dunia ungu siang Yunfei. Cincin surgawi merobek dunia ini. Dunia ungu asli didorong mundur, diganti dengan cahaya cincin surgawi. Saat cahaya ungu yang mengelilingi Long Chen menghilang, energi dao surgawi perlahan kembali. Di bawah penindasan Long Chen, itu hanya bisa tunduk dengan patuh. Dunia sekarang terlihat sangat aneh karena kehampaan telah terkoyak. Di satu sisi adalah dunia normal dengan sinar matahari. Ruang di belakang Long Chen seperti matahari yang terik. Di sisi siang Yunfei, dunia ungu masih tersisa. Cahaya ungu saat ini berbenturan dengan dunia Long Chen. Sungguh keinginan yang menakutkan. Apakah benar-benar mungkin untuk membuat surga tunduk hanya dengan keinginan Anda? Jenis teknik kultivasi apa yang dilakukan Long Chen? Bahkan para tetua agung tercengang. Mereka adalah orang-orang yang paling berpengalaman dan melihat bahwa Long Chen hanya menggunakan keinginannya untuk memaksa kembali seni teladan siang Yunfei. Jenis energi ini tidak memiliki substansi, namun ia berhasil menghancurkan seni teladan siang Yunfei. Ini benar-benar menakjubkan. Cincin surgawi di belakang Long Chen berputar begitu cepat sehingga tampak seperti diam. Namun, energi dunia saat ini melonjak menuju Long Chen. Itu sepenuhnya di bawah kendalinya. Untuk sesaat, semuanya hening. Semua orang tercengang, karena dua dunia berbeda saat ini hadir. Seni teladan Anda sebenarnya adalah seni spasial. Ini menciptakan saluran spasial antara benua surga bela diri dan energi dunia asing. Namun, benua surga bela diri memiliki hukumnya sendiri, jadi Anda tidak punya pilihan selain membuat domain spasial Anda sendiri yang memaksa kembali hukum benua sehingga tidak akan mengganggu energi dunia asing Anda. Itu benar-benar kekuatan yang luar biasa. Namun, itu tidak cukup untuk membunuhku. Jika hanya itu kekuatan yang Anda miliki, Anda pasti akan mati hari ini. Petik 2 Long Chen tiba-tiba menembak setelah Xiang Yunfei, melakukan pelanggaran untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Dia pada dasarnya telah selesai menguji kekuatan seni teladan Xiang Yunfei. Hahaha, benar-benar lelucon. Bahkan jika Anda bisa lepas dari ikatan seni paragon saya, lalu apa? Bisakah Anda menghentikan binatang roh primordial mamut saya yang tak ada habisnya? Ejek Xiang Yunfei, binatang roh primordial mamut itu sekali lagi menyerang Long Chen. Namun, kali ini ada riak yang jelas di angkasa kemanapun mereka lewat. Ini berbeda dari sebelumnya. Long Chen telah mengganggu dunia ungu, membuatnya sehingga binatang roh primordial mamut ini dibatasi oleh benua surga bela diri. Kekuatan dan kecepatan mereka menurun. Meski begitu, ada jutaan dari mereka, dan kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Tiba-tiba, raungan marah mengguncang langit. Naga petir 30 ribu meter muncul di belakang Long Chen. Saat tanda petir tersebar di udara, itu seperti jutaan kepingan salju petir jatuh. Leilong baru saja muncul ketika setiap ekspresi ahli Netter Passage berubah. Mereka semua merasa kedinginan. Aura ini. Aura petir surgawi. Bagaimana mungkin? Hanya ahli Netter Passage yang mengetahui aura familiar ini. Ketika mereka telah maju ke alam Netter Passage, mereka mengalami kesengsaraan petir di mana petir surgawi muncul. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan auranya. Meskipun ada sedikit energi surgawi di dalamnya, itu pasti kekuatan petir surgawi. Jenis petir surgawi ini sebenarnya dibawah kendali manusia. Itu tidak bisa dimengerti, kata seorang penatua agung. Dia baru saja berbicara ketika gelombang nafas naga melonjak, memusnahkan binatang roh primordial mamut. Binatang roh primordial mamut itu terkondensasi energi spiritual Yuan dan telah mengambil bentuk jiwa leluhur yang telah dikorbankan. Seni teladan ini pada dasarnya adalah kondensasi dari seluruh kekuatan rasnya. Namun, siang Yunfei tidak beruntung. Petir surgawi adalah lawan yang sempurna untuk mereka. Sekarang sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang, kata Yan Nantian. Awalnya mereka mengira Longchen akan kalah atau paling banyak imbang. Namun, Longchen secara tak terduga bisa mengendalikan petir surgawi. Nafas naga leilong memusnahkan ribuan binatang roh primordial mamut, menyebabkan ekspresi siang Yunfei berubah. Tapi kemudian dia tersenyum dingin. Kekuatan petir ini bukanlah bagian dari kekuatanmu sendiri. Ini sama sekali tidak konsisten dengan fluktuasi spiritual Anda. Dengan kata lain, kekuatan petir ini adalah entitas tanpa Tuhan yang hanya dapat Anda kendalikan sesaat. Setelah kemampuannya habis, apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Pada saat itu, yang akan mati adalah kamu. Petik 2 Setelah mengatakan itu, siang Yunfei mundur, menolak untuk menghadapi Longchen secara langsung. Binatang roh primordial mamut terus melonjak keluar dari dunia violetnya dan menyerang Longchen. Pandangan yang tajam, naga petir itu memiliki fluktuasi spiritualnya sendiri. Ini benar-benar bukan satu dengan Longchen. Dengan peringatan siang Yunfei, orang-orang akhirnya melihat beberapa petunjuk. Fluktuasi spiritual Lei Long secara alami berbeda dari Longchen. Dia tidak memberi tanda budak padanya, jadi Lei Long punya pikirannya sendiri. Jiwa mereka tidak berasal dari sumber yang sama, jadi ketika mereka bertarung secara individu, fluktuasi spiritual mereka berbeda. Dalam hal ini, satu-satunya kemungkinan mengapa Longchen bisa mengendalikan naga petir ini adalah karena itu terkondensasi dari beberapa energi khusus. Begitu energi itu habis, energi itu akan lenyap. Jadi kemampuan deduktif siang Yunfei benar-benar layak untuk seorang jenius. Bahkan para ahli Netre Passage merasa bahwa dia mengagumkan karena dapat melihat inti masalahnya dengan begitu cepat. Melihat siang Yunfei benar-benar mundur dan ingin bertarung dengan dia, Longchen tidak bisa menahan senyum menghina. Dia tidak mencoba menyerang siang Yunfei. Sebagai gantinya, dia melompat ke kepala Lei Long dan mengirimkannya ke Monster Roh Primordial Mamot. Lei Long saat ini telah sepenuhnya menyempurnakan petir surgawi yang Longchen berhasil lestarikan dari kesengsaraannya. Seluruh energi tubuhnya telah berubah dari petir lima warna menjadi petir surgawi. Alasan petir surgawi disebut surgawi adalah karena mengandung semacam energi surgawi yang mengamuk yang menjadikannya kaisar dari semua petir. Kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Untuk sementara waktu sekarang, Longchen telah memesan Lei Long sebagai kartu truf terakhir. Sekarang kekuatan petir surgawi menampakkan dirinya, itu menunjukkan terornya. Harus diketahui bahwa binatang roh primordial Mamot siang Yunfei sangat kuat bahkan dalam keadaan mereka saat ini. Masing-masing pada dasarnya setara dengan Empyrean. Agar jutaan dari mereka menyerang satu orang, siapa yang mungkin bisa memblokir mereka. Bahkan Longchen tidak akan bisa bertahan lama sebelum kelelahan. Adapun seni teladan siang Yunfei, dia telah membuka saluran ke dunia lain dengan semburan tak berujung binatang roh primordial Mamot mengalir keluar. Tanpa Lei Long, Longchen akan kalah. Namun, dia memang memiliki Lei Long, dan itu memusnahkan binatang roh primordial Mamot seperti harimau di antara domba. Di depan Lei Long, binatang roh primordial Mamot itu akan mati segera setelah mereka disentuh. Hanya saja jumlahnya begitu banyak sehingga Lei Long bahkan tidak bisa membunuh mereka semua. Longchen, dunia auroraku memiliki Mamot Primordial Spirit Beast sebanyak yang kuinginkan. Apakah Anda pikir Anda bisa membuat saya lelah? Ejek siang Yunfei. Apakah Anda melihat saya memperhatikan Anda? Longchen menggelengkan kepalanya dengan jijik, dengan malas mengistirahatkan Evil Moon di bahunya. Dia tahu bahwa siang Yunfei hanya membual. Bahkan jika siang Yunfei terhubung ke dunia lain, dia perlu menghabiskan energinya untuk mempertahankan koneksi itu. Tidak mungkin energinya tidak terbatas. Namun, kemungkinan besar karena koneksi garis keturunan, biaya energinya agak rendah untuknya. Tapi cepat atau lambat, dia akan kehabisan itu. Longchen telah memanggil cincin divine kekuatan penuhnya dan sepenuhnya melepaskan keinginannya untuk memaksa surga memberinya energi. Energinya sedang diisi ulang oleh Tau Surgawi, jadi dia tidak khawatir kehabisan energi. Dia juga memberikan energi pada Lei Long, jadi selama Lei Long tidak melepaskan gerakan besar apapun, ia juga mampu mempertahankan keseimbangan. Karena siang Yunfei ingin bersaing dengan cara ini, Longchen tidak keberatan membuatnya lelah sampai mati. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk duduk di Lei Long dan menutup matanya untuk bermeditasi. Lei Long terus-menerus membunuh mamut primordial spirit beast, dan baik Longchen maupun siang Yunfei tidak dalam bahaya. Medan perang tampak rileks. Penonton pun sempat bernafas lega. Mereka hampir lupa bernafas sebelum ini. Baru sekarang banyak orang menyadari bahwa mereka berlumuran keringat. Longchen adalah seorang ahli sejati. Desas-desus itu pasti menyebar dengan sengaja untuk memfitnah dia dan merusak persatuan kita. Petik 2 Sebenarnya, motif orang-orang itu jelas-jelas jahat. Mereka begitu tidak tahu malu. Yang terburuk dari semuanya. Kami benar-benar mempercayai mereka. Petik 2 Selama waktu ini, rumor melimpah, mengatakan Longchen telah menipu untuk mendapatkan tempat pertama di peringkat pembantaian iblis. Dia telah menipu jalannya untuk mendapatkan hadiah. Dia telah berkolusi dengan ras iblis asli. Hubungannya dengan dunia roh tidak jelas. Del. Bagaimanapun, semua jenis berita melukiskannya dalam sudut pandang negatif. Di tengah rumor itu, Longchen tidak pernah keluar untuk menjelaskan dirinya sendiri atau membuktikan apapun, menyebabkan banyak orang merasa dia bersalah. Hari ini, meskipun dia masih tidak mengandalkan kata-kata untuk menjelaskan dirinya sendiri, orang-orang yang hadir percaya bahwa rumor itu disebarkan untuk sengaja menyakitinya. Pada saat yang sama, mereka memahami Longchen sebagai pribadi dan tahu mengapa dia tidak menjelaskan dirinya sendiri. Dia meremehkan melakukannya. Selama pertempuran ini, dia telah menunjukkan dirinya untuk menepati janjinya, memperlakukan kematian sebagai pulang ke rumah, dan mendominasi semua orang jenius lainnya. Kesan ini sangat menyentuh jiwa orang-orang. Akankah orang seperti itu benar-benar menjelaskan dirinya kepada orang lain? Itu bukan bagian dari karakternya. Justru sifat inilah yang digunakan orang lain untuk melawannya. Memikirkannya membuat mereka semakin marah. Sial! Jika ada yang mengatakan hal buruk tentang Longchen lagi, aku akan langsung menamparkan mereka sampai mati. Dengus dingin seorang ahli membuat ekspresi ahli ras kuno berkedut, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa pada akhirnya. Bab 1787, menahan kekuatan item surgawi. Longchen duduk di atas kepala Lei Long saat membantai binatang roh primordial mamut. Penampilannya itu membuatnya tampak seperti dia tidak merasakan bahaya apapun. Lei Long tidak bisa dihentikan. Binatang roh primordial mamut tidak dapat menyentuhnya. Adapun Xiang Yunfei, dia juga tidak melakukan apa-apa. Dia mengambang di udara, cahaya ungu mengembun ke arahnya. Longchen yang bodoh ini, mengapa dia tidak menyerang Xiang Yunfei? Tidak bisakah dia melihat bahwa Xiang Yunfei sedang meminjam energi dari dunia lain untuk menyembuhkan yuan spiritnya? Tanya Ku Jianying. Longchen hanya duduk di atas Lei Long bersilah, membiarkannya membunuh mangsanya. Dia sendiri sepertinya sedang bermeditasi. Jelas bahwa Xiang Yunfei telah menderita kerugian besar dalam kontes yuan spirit mereka sebelumnya. Kerusakan pada yuan spirit serius, dan dia saat ini sedang mencoba untuk pulih. Namun, Longchen bertindak seperti dia tidak melihatnya, malah melawan pertempuran gesekan. Ini tidak bijaksana di mata Ku Jianying. Dia tidak begitu bisa memahaminya. Longchen biasanya memiliki penglihatan yang tajam. Jika dia menyerang Xiang Yunfei saat ini, dia pasti akan memiliki keuntungan absolut, jadi mengapa dia tidak? Sepertinya dia benar-benar sedang bermeditasi. Apa yang dia lakukan? Apakah dia sudah gila? Tanya seorang Grand Elder. Tangan Longchen bertumpu pada lututnya, ibu jarinya menyentuh sendi kedua jari ketiganya, yang disebut segel tangan promotor. Itu digunakan untuk perhitungan dan ekstrapolasi. Itu membuat pikiran seseorang lebih jernih dan lebih fleksibel. Itu adalah segel meditatif untuk pemahaman. Apakah dia mencoba menghitung di mana titik spasial Xiang Yunfei berada? Itu tidak mungkin, kata penatua agung lainnya. Jika dia bisa menghitung di mana titik spasial Xiang Yunfei berada, dia bisa mematahkan seni teladan ini. Tapi itu tidak mungkin. Apalagi Longchen, bahkan tetua agung yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini tidak akan dapat menghitung di mana titik spasial berada dalam waktu singkat. Itu akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Pada saat itu, semuanya sudah terlambat. Kamu melebih-lebihkan Longchen. Berdasarkan pemahaman saya tentang dia, dia pasti tidak akan menyanyiakan usaha untuk itu, kata Ku Jianying. Tidak ada yang tahu apa yang Longchen pikirkan, tetapi mereka semua merasakan bahwa fluktuasi Yuan spirit Xiang Yunfei pulih dengan cepat. Begitu dia pulih sepenuhnya, keunggulan Longchen atas dia akan lenyap. Segala sesuatu dari pertarungan sebelumnya akan sia-sia. Raungan Lei Long bergema di udara. Itu benar-benar mendominasi binatang roh primordial mamut. Enam jam berlalu seperti ini, dengan Longchen masih bermeditasi. Adapun Xiang Yunfei, Yuan spiritnya semakin kuat. Bahkan orang-orang yang tidak menyadarinya sejak awal tahu bahwa Xiang Yunfei akan segera kembali ke kondisi puncaknya. Beberapa orang mengkhawatirkan Longchen. Qingqing ingin meneriakinya, tetapi Ye Lingshan menghentikannya karena itu tidak berguna. Raungan naga petir dan binatang roh primordial mamut benar-benar menenggelamkan suara dunia luar. Kecuali Anda memiliki kekuatan ahli Nether Passage, tidak mungkin mengganggu mereka berdua. Berteriak tidak akan berguna, dan mereka bahkan harus menanggung ejekan para ahli ras kuno. Hahaha. Tiba-tiba, Xiang Yunfei tertawa, mengejutkan semua orang. Longchen, idiot, kau telah jatuh cinta padanya. Pertarungan saya dengan Anda hanyalah untuk mendapatkan lebih banyak waktu untuk pulih. Saya akui bahwa Yuan Spirit Anda lebih kuat dari saya, tetapi Anda bahkan tidak tahu bagaimana memanfaatkannya untuk melawan saya. Jika ya, mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan saya, tetapi sekarang Anda melewatkannya. Anda tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Petik 2. Aura Xiang Yunfei telah pulih sepenuhnya, mengejutkan orang lain. Harus diketahui bahwa untuk orang normal, cedera pada Yuan Spirit mereka akan membutuhkan waktu berbulan-bulan jika tidak bertahun-tahun untuk pulih. Namun, Xiang Yunfei telah pulih dalam waktu sesingkat itu. Longchen perlahan membuka matanya. Sebuah gambar lotus muncul di kedalaman matanya, tapi perlahan memudar. Oh, begitu, sepertinya Anda siap untuk bertengkar terbuka dengan saya. Longchen berdiri, mengangkat Evil Moon ke bahunya. Longchen, aku benar-benar tidak menyukai wajahmu yang tanpa ekspresi ini. Mudah-mudahan ketika saya memenggal kepala Anda, Anda masih bisa mempertahankan ekspresi itu, ucap Xiang Yunfei dingin. Longchen telah mempertahankan ekspresi acuh-ta'acuh sepanjang waktu. Itu memiliki kekuatan membunuhnya sendiri. Dia tidak pernah mengungkapkan keterkejutan, kemarahan, ketakutan, dan kepanikan yang ingin dilihat Xiang Yunfei. Itu membuat Xiang Yunfei merasa setiap kali dia berbicara, Longchen memperlakukannya seperti orang idiot. Mungkin kamu harus menggunakan waktu yang dihabiskan untuk berbicara tentang pertempuran. Saya melihat bayangan gelap di wajah Anda hari ini. Itu pertanda malapetaka besar akan menimpa Anda. Kamu harus berhati-hati, kata Longchen. Xiang Yunfei telah pulih sepenuhnya, tetapi Longchen tidak takut karena dia berada dalam kondisi puncaknya sepanjang waktu. Lei Long juga masih dalam kondisi puncaknya. Karena kamu ingin mati lebih cepat, baiklah. Cahaya ungu di belakang Xiang Yunfei melonjak. Kekosongan itu runtuh, menampakkan lubang besar di udara. Lubang itu membentuk saluran dari mana gelombang tak berujung mamot primordial spirit beast datang, memukau semua orang. Ada jutaan dan jutaan binatang roh primordial mamot. Jumlah itu cukup untuk membuat putus asa. Astaga, gerakan macam apa ini? Jika tidak ada ahli Netter Passage yang berjaga di atasnya, tidak bisakah Xiang Yunfei memusnahkan kota Clearwind sendirian? Petik 2 Kekuatan Xiang Yunfei saat ini pasti cukup besar baginya untuk menghancurkan ahli manapun di bawah alam Netter Passage. Bahkan jika seluruh penduduk kota berkumpul, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Jika Longchen telah menyerang Xiang Yunfei sebelumnya, tidak akan ada kemungkinan Longchen mendekat. Semakin banyak mamot primordial spirit beast akan muncul, dan meskipun naga petir itu kuat, hanya ada satu di antaranya. Jika Longchen benar-benar menyerbu, dia mungkin telah jatuh ke dalam perangkap Xiang Yunfei. Enam jam pertempuran gila dalam upaya untuk mendekati Xiang Yunfei akan menghabiskan energi naga petir dan energinya sendiri. Begitu dia lelah, Xiang Yunfei akan pulih sepenuhnya dan itu akan menjadi pembalikan instan. Keduanya sangat licik melawan satu sama lain. Petik 2 Tapi bukankah sekarang ini sama saja? Longchen masih harus menghadapi semua binatang roh primordial mamot ini. Petik 2 Itu tidak sama. Target satu-satunya Longchen adalah Xiang Yunfei. Dia tidak perlu membuang energinya untuk mamot primordial spirit beast ini. Petik 2 Itu seperti lautan binatang roh primordial mamot mengalir keluar dari saluran. Medan perang bahkan tidak bisa menampung semuanya. Jika tidak ada ahli Nether Passage yang melindungi mereka, orang-orang di sini sudah lama melarikan diri untuk hidup mereka. Jika salah satu dari monster roh primordial mamot itu berbalik ke arah mereka, mereka akan dikutuk. Tidak banyak orang yang bisa memblokir monster menakutkan seperti itu. Tepat pada saat ini, naga petir di bawah kaki Longchen berputar. Itu terbagi menjadi 99 naga petir. 99 naga petir itu membentuk sungai petir yang menerjang ke depan. Binatang roh primordial mamot itu dimusnahkan, berubah menjadi kabut ungu. Tidak peduli berapa banyak semut yang menumpuk, mereka tidak dapat bersaing dengan satu naga pun. Jangan mainkan game yang tidak berarti ini lagi. Alasan saya memberi Anda begitu banyak waktu untuk pulih adalah untuk membunuh Anda. Jika Anda tidak ingin mati, maka cepatlah dan keluarkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Longchen berdiri di atas kepala Leilong saat terbang langsung menuju Siang Yunfei. Sombong, biarkan saya melihat apa yang akan Anda gunakan untuk membunuh saya. Tombak tulang surgawi ungu Siang Yunfei bergemuruh. Sepasang sayap ungu muncul di punggungnya. Saya sebelumnya ceroboh dan membiarkan Anda menyakiti Yuan Spirit saya. Itu membuat saya tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari tombak tulang surgawi. Sekarang, saya akan menunjukkan betapa menakutkan benda surgawi leluhur dari ras kuno ini. Petik 2. 108 tanda ungu menyala di tombak tulang surgawi. Pada saat yang sama, suara 108 mamut berbeda terdengar. Tombak itu menembus ke depan, menghancurkan ruang dan menghancurkan batasan waktu. Sepertinya serangan ini datang dari zaman kuno untuk mencapai ruang waktu saat ini. Ketika mereka melihat gerakan Siang Yunfei, ekspresi Yan Nantian dan tetua agung lainnya berubah. Tampaknya ras kuno juga memiliki cukup banyak gerakan untuk era yang hebat. Mereka telah berhasil membangkitkan roh nenek moyang mereka tanpa ada yang menjadi bijak. Bukan hanya satu venerate, tapi 108 venerate. Mereka telah mempertaruhkan segalanya di era ini. Petik 2. 108 tombak tulang surgawi setara dengan 100 leluhur ras mamut. Mereka mengandalkan gading leluhur mereka untuk menjaga semangat mereka. Mereka benar-benar berhasil menghidupkan kembali roh-roh itu di era ini. Dengan kata lain, setelah era ini berakhir, roh-roh itu akan benar-benar menghilang. Tombak tulang surgawi tidak akan ada lagi. Mereka telah mempertaruhkan segalanya di era ini. Namun, taruhan ini membuat Siang Yunfei diberkati oleh 108 ahli tertinggi yang sudah lama berlalu. Ini bukan hanya kekuatannya sendiri sekarang. Granduncle Master, Ku Jianying menoleh ke Yan Nantian. Jangan khawatir, Long Chen seharusnya masih memiliki beberapa rahasia. Yan Nantian sedang menatap Long Chen, atau lebih tepatnya mungkin dia menatap Evil Moon. Evil Moon, terserah kamu. Jangan kehilangan muka. Petik 2. Dalam menghadapi serangan yang menakutkan ini, Long Chen mengangkat Evil Moon dan menebasnya. Bab 1788, Evil Moon vs Tulang Tombak. Dua tanda naga Evil Moon menyala. Pada saat yang sama, ujung bulan sabitnya mendapatkan cahaya yang mengerikan dan mengerikan. Cahaya itu seperti seringai samar iblis namun juga seperti secercah gigi naga. Aura jahat yang membesarkan rambut naik. Ledakan. Evil Moon Long Chen dan tombak Heavenly Bone ungu Siang Yunfei saling bertabrakan. Akibatnya, dunia kehilangan semua warnanya dan malah terpecah menjadi hitam dan ungu. Sebuah ledakan kekuatan surgawi meletus. Kekosongan itu retak sampai ke awan. Dunia terbelah menjadi dua. Saat energi hitam dan ungu bentrok, Long Chen dan Siang Yunfei batuk darah dan terlempar kembali. Pertukaran itu begitu kuat sehingga tubuh mereka hampir hancur. Gelombang kejut besar menyebar ke segala arah, memusnahkan binatang roh primordial Mamot dan Leilong. Gelombang energi ini menghantam domain Ku Jianying, dan retakan muncul di sepanjang penghalang itu. Para ahli di belakang penghalang itu berubah menjadi hijau karena ketakutan. Jika penghalang ini pecah, mereka semua akan terbunuh. Ku Jianying dengan tergesa-gesa membentuk segel tangan untuk memperkuat pelindungnya. Baru setelah itu dia berhasil memblokir kekuatan pertukaran mereka. Senjata yang sangat kuat, Ku Jianying tercengang. Dia tidak menyangka pedang Long Chen akan begitu kuat. Di atas langit, Long Chen dan Siang Yunfei masih batuk darah, tetapi Evil Moon dan tombak tulang surgawi masih bentrok. Cahaya hitam dan ungu mengamuk begitu kuat hingga dunia bergidik. Suara mamut dan naga naik saat dunia ungu dan hitam ini mengamuk. Gambar raksasa melawan naga muncul di benak orang. Daging dan darah beterbangan, gunung-gunung terkoyak. Membunuh. Long Chen dan Siang Yunfei baru saja terlempar kembali ketika mereka tiba-tiba menyerang satu sama lain lagi, mengabaikan luka berat mereka untuk mencoba membunuh lawan mereka. Betapa galaknya. Meski berlumuran darah, meski pertukaran terakhir itu hampir menghancurkan tubuh mereka, keduanya tidak ragu untuk menyerang lagi. Keduanya bentrok dengan sengit, dunia bergetar dan redup, tetapi ketika mereka berpisah, orang merasa sulit untuk mempercayai mata mereka. Saat mereka bertukar pukulan, luka masa lalu mereka telah sembuh. Sepertinya mereka tidak terluka sejak awal. Apa yang sedang terjadi? Apa mataku patah? Apakah yang saya lihat adalah ilusi? Petik 2 Keduanya sama-sama licik. Sepertinya mereka memiliki kemampuan untuk menyembuhkan secara instan tetapi ingin memancing lawan mereka, jadi mereka menunggu sampai saat terakhir untuk menyembuhkan. Tidak hanya kekuatan mereka yang jauh lebih besar, tetapi bahkan dalam hal kecerdasan, mereka membuat kita tampak seperti orang bodoh. Akankah saya bahkan dapat berkultivasi dengan baik di masa depan? Pukulan ini membuatku merasa putus asa. Seseorang tersenyum pahit, merasa seperti semua prospek masa depannya kurang saat ini. Ledakan Evil Moon dan Heavenly Bone Spear tiba-tiba mundur. Tak satupun dari mereka mampu menekan yang lain. Lagi Long Chen dan Xiang Yunfei sekali lagi berteriak pada saat yang sama, menghancurkan Item Define mereka satu sama lain. Keduanya sekali lagi berlumuran darah oleh tabrakan Item Define. Kali ini, lebih buruk lagi, dan mereka terjungkal, tubuh mereka hampir roboh. Namun, saat mereka merangkak kembali, luka mereka sembuh total. Orang-orang merasa mereka pasti gila, dan apa yang mereka lihat pasti mimpi. Ini tidak masuk akal. Xiang Yunfei memiliki restu nenek moyangnya dan juga terhubung dengan dunia lain, makam leluhur ras mamot. Dia bisa mengandalkan energi dunia lain itu untuk menyembuhkan secara instan. Tapi Long Chen, bagaimana dia melakukan ini? Benua Surga Beladiri memiliki hukumnya sendiri dan Tau Surgawi, dan meskipun sebagian dari kekuatan mereka telah ditundukkan oleh Long Chen, itu paling banyak dapat mengisi kembali energi yang dia gunakan dan tidak cukup baginya untuk menyembuhkan secara instan. Selain itu, dia tidak menggunakan energi Tau Surgawi untuk menyembuhkan. Benar-benar aneh. Yan nantian bergumam saat dia menyaksikan pertempuran. Para tetua agung lainnya menggelengkan kepala, juga tidak mengerti. Keduanya berulang kali bentrok dan terlempar kembali. Daging mereka tercabik-cabik, dan tulang mereka dipatahkan berulang kali. Bahkan tengkorak mereka muncul lebih dari sekali. Namun, keduanya bahkan tidak cemberut. Mereka berdua tahu bahwa hanya dengan melepaskan kekuatan item divine mereka bisa memberikan luka yang berarti pada lawan mereka. Long Chen, seluruh dunia mendukungku. Kemampuan pemulihan saya tidak terbatas. Bagaimana Anda akan bersaing dengan saya? Siang Yunfei sedang memotong darah, tetapi dia langsung sembuh sekali lagi dan menyerang dengan tombak tulang surgawi. Kamu harus berpikir sebelum membual. Energi dari dunia Anda semakin lemah dan semakin lemah, dan penyembuhan Anda juga melambat. Apakah kamu sendiri tidak menyadarinya? Ejek Long Chen saat dia menebas Efil Moon ke bawah. Dengan pengingat Long Chen, para ahli menyadari bahwa dunia umu Siang Yunfei tidak lagi sekuat sebelumnya. Sepertinya kemampuan pemulihan yang menantang surga ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pertahankan untuk waktu yang lama. Tidak diketahui berapa banyak orang yang menjadi cemburu dengan kemampuan pemulihan instan ini. Dengan itu, mereka pada dasarnya akan memiliki tubuh yang tidak pernah mati. Namun, tidak ada yang namanya tubuh abadi di dunia ini. Tidak peduli seberapa menantang surga kemampuan itu, itu harus memiliki batasan. Sial, mereka memanfaatkan saat aku belum pulih sepenuhnya. Kalau tidak, aku sudah lama mematahkan tulang-tulang sialan ini. Tapi jangan khawatir, kekuatan rahasia tombak tulang surgawi itu sudah habis. Saya pasti bisa menghabiskannya dulu. Hanya saja saya juga tidak akan memiliki banyak energi tersisa setelah melelahkan, jadi Anda harus menang sendiri, kata Evil Moon penuh kebencian. Awalnya, ia ingin menampilkan kekuatannya sepenuhnya, tetapi ia telah menghadapi lawan yang tangguh, membuatnya kesal. Selama kamu bisa menangani tombak tulang surgawi, aku baik-baik saja. Mari terus melelahkannya. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa mengalahkannya. Petik 2 Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadapi lawan yang begitu sulit. Dia melihat ke dalam ruang kekacauan utama dan melihat bahwa hampir setengah dari pohon dunia telah layu. Mengatupkan giginya, dia terus bertarung. Boom, boom, boom. Siklus aneh terjadi di medan perang. Keduanya akan bentrok dengan item divine mereka, terluka, pulih, dan berulang. Betapa kejamnya, petik 2 Alasan ahli menjadi ahli adalah karena mereka harus menderita lebih dari yang lain. Selalu ada dua sisi. Orang lain hanya dapat melihat bahwa mereka kuat, tetapi mereka tidak melihat apa yang telah mereka lakukan untuk menjadi begitu kuat. Keduanya sudah puncak jenius surgawi, tetapi bahkan dalam krisis hidup dan mati, mereka masih terus maju tanpa ragu-ragu. Bagaimana dengan kita? Itulah perbedaannya. Jadi ahli sejati semuanya layak dihormati, kata Ye Lingshan. Pertarungan Long Chen dan Xiang Yunfei telah sangat mempengaruhinya. Apa yang dia peroleh dan pahami dari pertempuran mereka jauh melampaui apa yang dia peroleh dari mendaki podium venerate. Sekarang, dia tahu mengapa Long Chen merasa terhina terhadap venerate platform. Di wilayahnya, tes spiritual semacam ini praktis adalah permainan anak-anak. Dia mungkin sudah mengalami hal serupa bertahun-tahun yang lalu. Setelah mendengar kata-kata Ye Lingshan, para jenius yang hadir mulai berpikir. Long Chen dan Xiang Yunfei sama-sama lebih berbakat dan lebih kuat dari mereka, tetapi mereka masih mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi bagi mereka, jika mereka ingin menjadi lebih kuat, alasan apa yang mereka miliki untuk tidak mempertaruhkan segalanya. Apa yang Ye Lingshan tidak tahu adalah bahwa di masa depan, kata-katanya akan menyebabkan sejumlah besar orang jenius muncul dalam kelompok ini. Mereka berkultivasi seolah-olah hidup mereka bergantung padanya, tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Namun, itu baru terjadi kemudian. Pertarungan Long Chen dan Xiang Yunfei terus berulang. Itu adalah pertempuran kekerasan, dan itu intens dan berdarah. Namun, itu juga monoton. Aura mereka mulai turun. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Namun, ini sesuai harapan semua orang. Dengan pertempuran yang begitu menakutkan, kelelahan yang luar biasa. Untuk aura mereka yang baru mulai jatuh sekarang sudah sepenuhnya bertentangan dengan aturan dunia kultivasi. Dengan aura mereka jatuh, luka mereka juga tidak lagi sembuh dengan cepat. Bahkan, terkadang mereka bahkan belum sembuh total sebelum terluka lagi. Namun, tidak ada pihak yang mundur. Mereka masih terus maju. Melihat mereka terus-menerus berdarah tetapi masih belum menyerah, melihat kemauan mereka yang begitu kuat, para penonton terguncang dengan takjub. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi ahli, bukan karena betapa berbakatnya mereka atau seberapa kuat keluarga mereka, tetapi karena mereka memiliki tekad untuk menjadi lebih kuat meski harus mati, kata seorang ahli bintang kehidupan. Dia tidak lagi muda, dan dia mendesah sedih. Desahan ini beresonansi dengan banyak orang. Dibandingkan dengan Long Chen dan Xiang Yunfei, keinginan mereka terlalu lemah. Mereka tidak bisa menangani kesulitan. Itulah perbedaan sebenarnya di antara mereka. Ledakan lain dan Long Chen dan Xiang Yunfei terlempar ke belakang sekali lagi, jatuh jauh ke kejauhan. Adapun Evil Moon dan tombak Heavenly Bone, mereka menusuk ke tanah di samping mereka. Ki hitam di sekitar Evil Moon telah lenyap, dan Ki ungu di sekitar tombak tulang surgawi juga telah menghilang, memperlihatkan penampilan putihnya. Lebih jauh lagi, bahkan tulangnya pun tidak memiliki kilau aslinya. Semua orang diam, mereka tahu bahwa pertempuran ini akan mencapai kesimpulannya. Kedua belah pihak kehabisan energi. Namun, melihat mereka berdua berlumuran darah dan terengah-engah, baik teman maupun musuh merasakan penghormatan yang dalam atas keberanian mereka dan tekad mereka untuk tidak pernah menyerah. Saya akui Anda sangat kuat. Namun, kamu masih akan mati di tanganku. Xiang Yunfei menunjuk tombak tulang surgawi di Long Chen, senyum menghina di wajahnya. Bab 1789, Kartu Tram Terakhir Xiang Yunfei mungkin berlumuran darah, tapi dia masih sangat percaya diri. Dia memandang Long Chen dengan jijik. Ini mengejutkan para ahli. Baik Long Chen dan Xiang Yunfei telah mencapai titik kehabisan tenaga, dan kekuatan item divine mereka juga telah memudar. Bagaimana Xiang Yunfei masih begitu percaya diri? Long Chen menarik napas dalam-dalam. Setelah menyeka darah dari mulutnya, dia menyisir rambutnya yang berantakan. Sungguh tak terduga, sepertinya Anda masih memiliki Kartu Truth. Petik 2 Hahaha, jika aku tidak memilikinya, apakah aku berani menyatakan bahwa hidupmu adalah milikku. Manisvestasi Xiang Yunfei, yang hampir memudar, tiba-tiba kembali. Namun, pada saat ini, dahinya tiba-tiba terbelah. Darah ungu merah mengalir keluar. Darah itu terkondensasi menjadi rune berbentuk raksasa di langit. Setelah itu, sosok samar dalam manifestasinya perlahan keluar. Ketika raksasa ilusi itu keluar dari manifestasinya, kekuatan garis keturunan kuno terwujud, disertai dengan gemuruh yang mengguncang bumi. Itu. Saat dunia bergemuruh, sosok ilusi itu perlahan bergabung ke dalam tubuh Xiang Yunfei. Auranya segera disegarkan, tetapi itu juga agak berubah. Sepertinya dia adalah orang yang berbeda. Bahkan saat ini, dia masih memiliki Kartu Truth. Betapa menakutkan. Petik 2 Siapa yang mengira bahwa bahkan setelah berjuang sampai titik ini, Xiang Yunfei masih menahan Kartu Truth. Dia tampak seperti dewa yang tak terkalahkan sekarang. Apakah kamu marah? Apakah Anda merasa putus asa? Apakah Anda merasa bahwa saya hina? Ini bukan kekuatanku, tapi kekuatan roh leluhur yang ras mamotku korbankan dari generasi ke generasi. Yuan spiritual saya mungkin habis, tetapi saya masih bisa menggunakan garis keturunan saya untuk memanggil kekuatan ini untuk membunuh Anda. Apakah kamu merasa cemberut? Xiang Yunfei memegang tombak tulang surgawi. Cahaya violetnya telah kembali seolah-olah dihidupkan kembali juga. Cemberut. Tidak, marah, tidak, penghinaan, juga tidak. Selama itu adalah kekuatan yang bisa Anda kendalikan, maka apakah Anda mencurinya atau meminjamnya, itu milik Anda. Jadi saya tidak merasa jijik, marah, atau cemberut. Aku hanya merasa kamu bodoh. Apakah Anda memiliki ingatan babi? Atau apakah Anda berkultivasi hanya untuk menjadi orang yang sulit dipercaya? Longchen menarik Evil Moon kembali ke ruang spiritualnya. Evil Moon telah menggunakan semua kekuatannya dan membutuhkan waktu untuk pulih. Tidak ada jalan lain karena segel Sovereign masih ada. Kekuatan yang bisa disimpan dan dikendalikan Evil Moon sangat terbatas. Adapun Longchen sendiri, Yuan spiritualnya hampir kosong. Pertarungan ini benar-benar melelahkan. Bahkan memaksa langit dan bumi untuk menyerahkan energi mereka tidak memungkinkan dia untuk mengikuti kelelahan. Namun, ekspresinya masih tetap tenang. Hahaha, mulutmu masih sangat keras dengan kematian di tangan. Itu bagus juga. Hitung diri Anda beruntung mati karena serangan terkuat ras mamut saya. Petik 2 Siang Yunfei mengangkat tombak tulang surgawi. Lautan cahaya ungu muncul di belakangnya. Laut itu perlahan mengembun menjadi tombak ungu raksasa dan tumbuh semakin padat. 108 rune muncul di atasnya, yang sama yang ada di tombak tulang surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tombak ungu raksasa itu ribuan kali lebih besar. Tiba-tiba, dunia menjadi begitu sunyi sehingga orang hanya bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Pikiran mereka kosong saat mereka menatap tombak raksasa itu. Apakah ini serangan yang menghancurkan dunia? Perlombaan mamut mempertaruhkan segalanya pada Siang Yunfei. Mereka benar-benar tidak menahan apapun. Taruhan yang luar biasa, gumam yang nantian. Meskipun itu adalah pertaruhan, sampai sekarang, itu telah terbayar. Siang Yunfei mungkin sedikit terlalu sombong, tetapi dia memiliki semua kualitas seorang ahli. Dia percaya diri, bertekad, dan tidak takut. Sosok seperti itu layak untuk perlombaan mamut mempertaruhkan segalanya padanya. Longchen perlahan membentuk segel tangan di depannya. Saat dia melayang ke langit, nyanyian suci memenuhi udara. Kedengarannya seperti dewa dan iblis sedang bergumam bersama. Suara mereka datang dari atas surga untuk tiba di dunia ini. Setelah mendengar nyanyian ini, para tetua agung dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kitab Suci Nirvana. Dunia bergetar seperti mendidih, dan gelombang panas melonjak. Setelah itu, Rune Divine meletus, membawa serta energi api padat yang melonjak menuju Longchen. Astaga, Longchen juga memiliki kartu truf yang tersisa. Mereka berdua monster. Petik 2. Rune api terus muncul di udara, berkumpul menuju Longchen bersama dengan panas yang hebat. Itu adalah penampilan yang menakutkan. Longchen mengangkat tangan kanannya. Sebuah teratai hitam muncul di dalamnya. Ketika teratai hitam itu muncul, Yan nantian terkejut. Peringkat kedua di Earth Flame Rankings, Black Illusion Dragon Flame. Apa, api naga ilusi hitam? Bukankah itu nyala api yang paling liar? Tidak mungkin seseorang bisa mengendalikannya. Petik 2. Keributan meledak di antara para ahli. Api naga ilusi hitam hanya ada dalam legenda. Apalagi melihatnya, bahkan mereka yang mengetahuinya pun sangat langka. Selanjutnya, legenda mengatakan bahwa nyala api ini terlalu mengamuk, membuatnya tidak berguna. Tidak ada cara untuk mengendalikannya. Mungkin beberapa orang mungkin berhasil menekan dan menundukkan api naga ilusi hitam saat masih dalam bentuk bayi. Namun, itu tidak ada gunanya karena itu seperti orang gila. Itu akan menyerang pemiliknya secara acak dan menolak untuk mendengarkan perintah. Namun, sekarang trate hitam ini muncul di tangan Longchen, bahkan monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun menjadi bisu. Longchen telah benar-benar menggulingkan pemahaman mereka tentang dunia. Trate api melayang ke langit, menyerap energi api dengan gila. Saat nyanyian suci berlanjut, itu tumbuh semakin kuat. Rantai api tumbuh dari setiap kelopak, berkumpul bersama untuk membentuk bola hitam di atas setiap kelopak. Bola itu seperti mutiara hitam. Namun, masing-masing mutiara ini memiliki aura menakutkan yang membuat rambut orang berdiri tegak. Mereka merasakan kekuatan destruktif yang menakutkan dari setiap ratna. Benda ini gila, kata salah satu tetua agung dengan kaget. Saat semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, trate api terus diperkuat oleh energi api. Dengan cepat tumbuh menjadi 3.000 meter. Trate api perlahan berputar. Akibatnya, kekosongan bergemuruh dan menggelegar saat retakan muncul di dalamnya. Rasanya seperti langit sedang terkoyak. Sepertinya itu masih belum cukup. Tapi jika saya terus berjalan, saya mungkin tidak akan bisa mengendalikannya, mengutuk dalam batin Longchen. Ini adalah gerakan yang dia ciptakan sendiri. Menggunakan rune primordial dari jalan abadi sebagai fondasi, dia telah menggabungkan Starfall ke dalamnya. Langkah ini benar-benar menakutkan. Di permukaan, itu setara dengan sembilan Starfalls yang meledak sekaligus. Tetapi karena bagaimana mereka saling mempengaruhi, dia menemukan bahwa tidak ada cara untuk benar-benar menghitung kekuatan gerakan ini. Dia telah mengujinya, dan hasilnya adalah dia telah melukai dirinya sendiri dengan parah. Berdasarkan perkiraannya, kekuatannya setidaknya di atas 81 Starfalls yang meledak dengan sendirinya. Selain itu, masih dalam bentuk embryo. Dia belum menyempurnakan gerakan ini, dan masih banyak kekurangan yang sedang dia kerjakan. Namun, dengan yuan spiritual yang tersisa, dia hanya bisa menggunakan gerakan ini. Tak perlu dikatakan bahwa siang Yunfei sangat kuat, atau mungkin lebih tepatnya fondasi ras mamut sangat kokoh. Mereka berhasil memaksa Long Chen ke titik ini. Tombak umur raksasa siang Yunfei tumbuh lebih kokoh, dan itu benar-benar seperti tombak surgawi raksasa sekarang. Long Chen mengatupkan giginya. Sembilan mutiara di kelopak mulai berputar cepat, dan teratai api tumbuh dengan eksplosif. Teratai itu dipenuhi aura penghancur. Aura destruktif yang menakutkan. Apa gerakan ini? Apakah itu juga seni paragon? Teriakan kaget terdengar. Teratai hitam Long Chen aneh dan mengamuk, dan itu membuat semua orang merasa tidak nyaman. Ini adalah kekuatan penghancur dunia. Sepertinya teknik ini belum lengkap, tapi kekuatan ini. Ku Jianying, jangan sembarangan. Perkuat penghalang sebanyak mungkin. Langkah ini tidak boleh diremehkan. Yan nantian memiliki cahaya yang mengalir di matanya saat dia melihat teratai api. Ekspresinya serius. Ku Jianying dengan cepat membuat segel tangan, dan energi kehidupan dan kematian melonjak keluar darinya. Tanda baru muncul di penghalang saat dia meningkatkan pertahanannya ke tingkat yang lebih tinggi. Aku tidak menyangka kamu juga menahan sesuatu. Namun, Anda terlambat. Seni paragon saya sudah selesai, dan saya tidak akan memberi Anda kesempatan. Mati. Tombak di belakang siang Yunfei tiba-tiba bergetar. Tekniknya selesai, dan dia segera meluncurkannya ke Long Chen. Bab 1790, Api Teratai Mengguncang Surga Saya tidak pernah membutuhkan siapapun untuk memberi saya kesempatan. Lebih jauh lagi, ini seharusnya cukup jika itu hanya untuk membunuhmu. Petik 2 Long Chen tidak membiarkan teratai api hitam menyerap lebih banyak energi api. Jika itu tumbuh lebih kuat, dia merasa seperti dia tidak akan bisa mengendalikannya. Teratai api itu panjangnya 30 ribu meter. Saat rune api yang memenuhi langit hancur, penghancur yang ganas akan meledak. Teratai api jelas agak goyah. Itu mulai tumbuh di luar kendali, menyebabkan ekspresi Long Chen berubah. Dia telah memberi terlalu banyak energi pada lotus api, dan itu mulai merajalela. Namun, kemudian raungan naga datang dari teratai api, menyebabkannya menjadi stabil. Teratai api hitam ini telah dipadatkan dengan semua kekuatan Huolong. Namun, energi Huolong baru saja menjadi benihnya. Itu adalah kitab suci nirvana yang telah mengeluarkan semua energi api dunia untuknya. Energi api adalah tanah subur yang memungkinkan benih tumbuh dengan cepat. Tapi sekarang ada begitu banyak energi asing yang mulai berubah. Untunglah, meski benih ini telah tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi ke langit, ia masih ingat dengan benih aslinya. Huolong menggunakan koneksi itu untuk mengontrolnya sementara. Pembantaian Mamot Heaven. Raungan siang Yunfei terdengar. Tombak besar itu menembus ke depan tanpa ampun. Teratai pemusnahan dunia. Long Chen juga meraung. Kekuatan spiritualnya meletus, dan teratai api menghantam tombak besar itu. Ukuran tombak, aura, dan semua area lainnya tampaknya jauh melampaui lotus api hitam. Tetapi ketika keduanya bertabrakan, tombak raksasa itu berhenti. Itu tidak dapat menembus teratai api. Itu memblokirnya. Teriakan kaget terdengar. Teratai api Long Chen tampak sangat kecil di hadapan tombak raksasa itu, tetapi telah memblokirnya. Teratai api terus berputar perlahan. Ujung tombak itu digiling, menjadi benda tumpul seolah-olah teratai api adalah batu asah yang berputar dengan cepat. Mustahil. Ekspresi siang Yunfei benar-benar berubah. Tombak raksasa ini adalah serangan terkuatnya. Dia bahkan telah memanggil kekuatan leluhurnya. Oleh karena itu, serangan ini bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh ahli Netter Passage. Namun, teratai api hitam itu benar-benar memblokirnya. Tombaknya tidak bisa menembusnya. Lebih jauh lagi, dia merasakan energi tombak itu menjauh. Itu adalah hal yang paling mengerikan. Siang Yunfei tiba-tiba batuk setegup darah. Energi di dalam darah itu sangat mengejutkan. Itu adalah darah intinya. Darah esensi membentuk gambar raksasa di langit. Siang Yunfei batuk dua suap darah lagi, memperkuat citra raksasa. Apakah Anda, apakah ini morning sickness Anda? Tanya Longchen. Siang Yunfei batuk darah sekali lagi, tapi kali ini hanya darah biasa, bukan darah esensi. Dia telah menggigit lidahnya. Gangguan ini menyebabkan citra raksasa Siang Yunfei bergetar. Ini hampir hancur, dan Siang Yunfei buru-buru meludahkan darah esensi dalam jumlah besar. Di sisi lain, Longchen terengah-engah. Bahkan jiwanya kesakitan. Dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual, dan sepertinya dia telah mencabut yuan spiritualnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teratai pemusnahan dunia untuk melawan musuh, dan dia tidak pernah menggunakannya dengan kekuatan sebesar itu. Sejak awal, dia tahu bahwa peluangnya untuk meraih kemenangan dengan mudah hampir tidak ada. Apalagi dia tidak ingin begitu saja mengalahkan Siang Yunfei. Dia ingin membunuhnya. Jadi meskipun yuan spirit Siang Yunfei telah terluka, Longchen tidak mencoba menyerangnya, malah menerima pertempuran gesekan Siang Yunfei. Jika dia sudah habis-habisan pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan 80% untuk mengalahkan Siang Yunfei. Tapi, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan 10% untuk membunuhnya karena Siang Yunfei akan lari. Jadi sepanjang jalan saat itu, Longchen sudah bersiap untuk menghabiskan semua energi Siang Yunfei dan membunuhnya dengan teratai api pemusnahan dunia. Ketika Siang Yunfei telah menyembuhkan yuan spiritnya, Longchen telah membayangkan dan memperkirakan bagaimana menggunakan teratai api pemusnahan dunia. Menggunakan jurus ini masih sangat berbahaya baginya, dan bukannya memusnahkan dunia, itu akan memusnahkannya lebih dulu jika dia membuat kesalahan. Namun, Longchen tidak menyangka Siang Yunfei juga memiliki kartu truf yang menakutkan. Tujuannya sebenarnya sama dengan Longchen. Dia ingin menghabiskan semua energinya dan kemudian membunuh Longchen dalam satu langkah terakhir. Hal yang baik adalah bahwa lotus pemusnahan dunia api bahkan lebih kuat dari apa yang dibayangkan Longchen. Kekuatan inti World Annihilation Flame Lotus ini terkondensasi di sembilan Star Falls. Sembilan kelopak bunga itu hanya ada di sana sebagai bingkai untuk Star Falls. Melihat bahwa serangan Siang Yunfei bahkan tidak mampu menghancurkan bingkai luar dari World Annihilation Flame Lotus, sepertinya itu tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Kejutan terbesar bagi Longchen adalah bahwa dia bahkan tidak perlu mengendalikannya setelah dia meluncurkannya. Keinginan Huo Long sendiri sudah cukup untuk membuatnya tetap stabil. Adapun Siang Yunfei, dia dirugikan. Tombak itu terus menerus digiling, dan energinya menghilang ke udara. Dia harus menggunakan darah intinya sendiri untuk terus memperkuatnya, atau itu akan rusak. Menggunakan darahku, aku memanggil roh leluhurku yang tak pernah mati. Pinjamkan aku kekuatanmu untuk menghancurkan musuh di depanku. Petik 2 Siang Yunfei menyilangkan tangan di depan dadanya dan mulai bernyanyi. Gambar darah di depannya tampak hidup, dan itu terbang ke tombak raksasa. Tombak itu berguncang dengan kuat. Cahaya surgawi yang membutakan meletus. Mati. Siang Yunfei pucat, tapi matanya mengandung sedikit kegilaan dan kedengkian. Setelah menghabiskan terlalu banyak darah esensinya, dia telah membayar harga yang mengerikan untuk membunuh Longchen. Tombak mulai menembus bagian luar teratai api. Namun, teratai api tidak hancur melainkan mulai bersinar juga. Sembilan bintang di atasnya mulai bergemuruh seolah-olah mereka telah dibangunkan dari tidur mereka. Longchen menatap dengan cermat perubahan ini. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik ini dengan kekuatan penuh. Hasilnya akan memungkinkan dia untuk melihat bagaimana dia bisa lebih menyempurnakannya. Saat kelopaknya dihancurkan, energi teratai api menjadi tidak seimbang. Sembilan bintang memimpin, meninggalkan teratai api dan membentuk cincin mereka sendiri. Cincin hitam ini memadatkan energi dari sembilan bintang ke pusatnya. Energinya baru saja berkumpul di tengah ketika memantul kembali ke sembilan bintang. Alhasil, sembilan bintang itu langsung meledak. Kegelapan menyelimuti dunia. Tombak Siang Yunfei hancur seketika, tidak mampu menahan kekuatan itu. Ini tidak mungkin. Siang Yunfei meraung, tidak bisa mempercayai matanya. Dia batuk seteguk darah. Tombak ini telah dipadatkan dengan kekuatan leluhurnya serta kekuatannya sendiri. Itu terhubung ke jiwanya, dan dia menerima luka berat saat dihancurkan. Sing Yunfei menahan rasa sakitnya. Dia membagi satu tombak tulang langitnya menjadi 108 dari mereka, membentuk tiga dinding bersama mereka. Dia benar-benar seorang ahli dengan pengalaman pertempuran yang luar biasa. Namun, tiga perisai tulangnya bukanlah apa-apa dalam menghadapi gelombang hitam ini. Mereka dikirim terbang, sementara Siang Yunfei diterpa gelombang kejut yang kuat sampai kerangkanya hancur dan dia hampir meledak. Dia dikirim jatuh ke kejauhan. Gelombang hitam menabrak penghalang Ku Jianying. Penghalang bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atasnya. Ku Jianying sangat terkejut. Dengan peringatan Yan Nantian, dia tidak ceroboh. Penghalang ini telah dipadatkan dengan 80 persen dari kekuatannya. Namun, dampak serangan Long Chen sebenarnya cukup untuk memecahkannya. Itu berarti dia pasti memiliki kemampuan untuk membunuh ahli Neterpasage. Kegelapan menyelimuti medan perang, panas yang mengerikan memurnikan langit dan bumi. Meskipun hanya kegelapan di depan mereka, entah bagaimana rasanya seperti naga hitam yang tak terhitung jumlahnya mengaum di dalamnya. Kegelapan ini gelap gulita, itu adalah kegelapan yang sangat gelap sehingga tidak mungkin untuk melihat harapan. Itu adalah kegelapan yang hanya menginspirasi ketakutan. Bahkan ahli Neterpasage telah memanggil pertahanan mereka sendiri untuk memblokir panas ini. Mereka bisa merasakan energi liar di udara. Benar-benar layak untuk api naga ilusi hitam, terkenal karena kekuatan penghancurnya yang tak tertandingi, kata Yan Nantian saat dia merasakan api hitam menabrak pertahanannya. Ahli Neterpasage lainnya juga tercengang. Mereka hanya berada di tepi medan perang. Jika mereka berada di tengah, serangan ini akan merenggut nyawa mereka. Kegelapan perlahan memudar, langit masih suram, dan matahari sepertinya telah kehilangan kekuatannya. Aura destruktif yang menakutkan masih memenuhi udara. Di mana mereka? Medan perang telah benar-benar berubah bentuk, tetapi langit kosong. Baik Longchen maupun Siang Yunfei tidak hadir. Terima kasih telah menonton!